Mo King Ying dan kelompok binatang ajaib di belakangnya mengambil kesempatan ini untuk memulihkan kekuatan mereka dengan cepat. Mereka mengabaikan tindakan Luo Ping dan dua orang lainnya dan membiarkan mereka berdiskusi dari kejauhan. Setelah sekian lama, Luo Ping dan dua lainnya melepaskan pesonanya dan kembali ke Mo King Ying. Yang terakhir juga membuka matanya tepat waktu dan melihat mereka bertiga. Bagaimana? Bagaimana pembahasannya? Apakah Anda bersedia bekerja sama dengan klan binatang ajaib kami? Mo King Ying bertanya. Kita berdiskusi sebentar dan masih merasa masalah ini terlalu berbahaya. Kita tidak bisa dengan mudah memaksakan diri ke dalam lubang api hanya karena perkataan senior, bukan? Selain itu, meskipun kami bertiga tidak memiliki konflik dengan senior, kami bukanlah teman seperti yang dikatakan senior. Jika kami cukup beruntung menyelamatkan sesama anggota klan, dan Anda tidak peduli dengan hidup kami, bukankah kami akan sendirian? Dan tidak berdaya. Jadi, kalau ingin kami setuju bekerja sama, senior harus menunjukkan ketulusan yang mutlak. Kalau tidak, kami tidak begitu hebat. Luo Ping mengungkapkan kekhawatirannya, dan yang terakhir poin utamanya, yaitu dia ingin melihat ketulusan dari klan binatang ajaib. Oh, kejujuran, ketulusan macam apa yang teman kecil Luo ingin aku tunjukkan? Meskipun Mo Qingying bertanya, tidak ada kejutan dalam nada suaranya, seolah-olah dia sudah lama berharap Luo Ping dan yang lainnya akan melakukan ini. Luo Ping tidak terkejut saat melihat ini. Lagi pula, dengan kultivasi dan pengalaman pihak lain selama bertahun-tahun, tidak mengherankan jika dia bisa menebak pikirannya. Namun, dia yakin pihak lain tidak akan pernah menebak kondisinya. Pertama, ketika junior pertama kali tiba di ruang sekte iblis, saya mengalami koma dan ditelan ke dalam perut anjing ajaib raksasa muda. Untungnya, junior bangun tepat waktu dan membunuhnya, jadi saya beruntung bisa melarikan diri. Apa yang junior tidak sangka adalah bahwa anjing ajaib raksasa muda itu ternyata adalah putra dari dua dari sepuluh binatang ajaib teratas di hutan iblis segudang binatang. Saya berharap mereka dapat membuat sumpah darah setan hati dan tidak membalas dendam darinya. Saya. Meskipun saya tidak takut pada mereka, saya tidak ingin dikejar terus-menerus. Saya berharap senior dapat memahami dan menyetujui hal ini. Luo Ping mengatakan syarat pertama. Mendengar ini, mata Mo Qingying tiba-tiba mengeluarkan dua sinar cahaya, dan dia sedikit terkejut. Saya tidak menyangka andalah yang membunuh putra bungsu haki dan hafu. Kami selalu mengira itu adalah murid laut fanca. Karena itu anda, dapat dimengerti jika anda tidak mengenal putra bungsu ki ketika kamu pertama kali tiba di sini. Namun, kamu mengambil bayi iblis haki dan yuanfei. Apakah mereka mati di tanganmu? Meskipun Mo Qingying menanyakan pertanyaan ini, dia tahu bahwa karena Luo Ping mengusulkan syarat ini, itu berarti haki dan yang lainnya masih aman. Senior, bagaimana menurutmu? Selama negosiasi kita berhasil, saya akan melepaskan mereka. Luo Ping menjawab dengan ekspresi tenang. Itu bagus. Saya yakin demi kelangsungan hidup klan binatang ajaib, haki dan suaminya akan mempertimbangkan gambaran besarnya. Sekarang, lanjutkan dengan ketentuan berikut. Setelah menganalisa beberapa saat, Mo Qingying menyetujui syarat pertama Luo Ping dan mendesaknya untuk melanjutkan. Kedua, aku ingin kamu membuat sumpah darah iblis hati. Sebelum kami bertiga berhasil meninggalkan ruang sekte iblis, kamu tidak akan pernah menyerang kami atau membiarkan binatang ajaib lainnya menyerang kami. Kamu harus melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan kami. Luo Ping mengajukan syarat kedua. Mo Qingying tidak langsung berbicara, tetapi berpikir keras. Bagaimanapun, kondisi ini bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan sendiri. Kondisimu melibatkan saudara-saudara yang lain. Sulit bagiku untuk mengambil keputusan sendirian. Kamu pikir. Mo Qingying merenung sejenak, lalu berkata, mengusulkan agar Luo Ping dan yang lainnya menemani mereka bertemu dengan binatang ajaib lainnya. Tidak masalah, tapi kamu harus membuat sumpah darah iblis hati terlebih dahulu. Tidak peduli apa hasil diskusinya, kamu tidak boleh membiarkan binatang ajaib lainnya menyakiti kita. Luo Ping setuju tanpa ragu-ragu, tetapi untuk amannya, dia masih membutuhkannya untuk membuat sumpah darah setan hati. Oke tidak masalah. Mo Qingying juga langsung menyetujui Luo Ping, dan kemudian membuat sumpah darah setan hati. Jadi, setelah kelompok binatang ajaib berkultivasi untuk sementara waktu, mereka meninggalkan tempat ini. Mo Qingying telah menghubungi tujuh binatang ajaib lainnya, tetapi hanya empat orang yang membalasnya. Adapun tiga lainnya, tidak ada tanggapan. Aku sudah bicara dengan saudara egotis dan yang lainnya. Sekarang kita akan pergi ke Gunung Banteng Iblis, yang relatif dekat dengan Gua Iblis Surgawi. Gunung Banteng Iblis adalah wilayah, Banteng Iblis pemecah gunung. Itu adalah tempat paling berbahaya dan juga tempat paling aman. Sekte Iblis pasti tidak mengharapkan kita berkumpul di sana. Gunung Banteng Iblis relatif jauh dari sini, izinkan aku membawamu ke sana secepat mungkin. Mo Qingying berkata kepada Luo Ping dan yang lainnya, lalu memberi isyarat kepada mereka dan binatang ajaib lainnya untuk bersiap-siap. Mo Qingying melepaskan lapisan cahaya kuning, dan langsung menyelimuti Luo Ping dan yang lainnya, serta semua binatang ajaib. Kemudian Mo Qingying langsung menggali ke dalam tanah, dan berubah menjadi seberkas cahaya, melintasi tanah. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari penguasa pengukur surga milik Luo Ping. Luo Ping dan yang lainnya berada di dalam lampu kuning, dan mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak percaya teknik melarikan diri dari bumi milik Mo Qingying. Terutama Luo Ping. Dia mengembangkan teknik melarikan diri dari lima elemen dari sekter rahasia lima elemen, dan dapat dianggap mahir dalam teknik melarikan diri dari bumi. Namun dibandingkan dengan teknik melarikan diri dari bumi milik Mo Qingying, teknik melarikan diri dari bumi miliknya seratus kali lebih buruk. Setelah memikirkan identitasnya, Luo Ping mengerti. Bagaimanapun, klan Kilin adalah binatang suci elemen tanah kuno, dan tinta Kilin adalah raja dari klan Kilin. Tidak mengherankan jika dia mahir dalam kemampuan ilahi elemen tanah. Mo Qingying menggunakan teknik melarikan diri dari bumi, dan hanya membutuhkan waktu dua jam untuk mencapai sekitar Gunung Banteng Iblis. Setelah melepaskan Luo Ping dan yang lainnya dari cahaya kuning, mereka semua terbang menuju Gunung Banteng Iblis. Gunung Banteng Iblis terletak di wilayah salah satu dari lima sekte iblis kelas 1, Istana Pembunuhan Yang Ceroboh. Jaraknya 7 hingga 8 juta li dari sekte setan pengendali surga. Mo Qingying hanya menghabiskan waktu dua jam, yang beberapa kali lebih cepat daripada ahli tahap Dong Su Biasa. Luo Ping dan yang lainnya melihat ke arah Gunung Banteng Iblis di depan mereka. Garis besar gunung secara keseluruhan tampak seperti Banteng Raksasa yang tergeletak di tanah, menunjukkan aura yang perkasa dan mendominasi. Mereka mengikuti Mo Qingying dan binatang iblis lainnya dan segera memasuki wilayah Gunung Banteng Iblis. Mereka terbang menuju Kepala Banteng Raksasa itu. Saat mereka semakin dekat, Luo Ping melihat banyak binatang iblis berkumpul di Kepala Banteng, di bawah. Sepertinya mereka menyambut mereka. Setelah mendarat, Luo Ping melihat dengan jelas ada puluhan binatang iblis berbentuk banteng di depan mereka. Semuanya besar dan hitam pekat. Demon Beast berbentuk banteng yang terkemuka tidak hanya tingginya hampir 300 meter, namun budidayanya juga telah mencapai tahap Dongsu awal. Budidaya seperti itu sudah cukup untuk membuat kagum suatu wilayah. Melihat Mo Qingying dan yang lainnya mendarat, binatang iblis berbentuk banteng yang memimpin dengan cepat datang dan berkata, Haha, sepertinya kakak Mo lebih cepat. Selain kakak egotis, kaulah orang pertama yang tiba di sini. Kakak egotis terluka parah dan sekarang sedang memulihkan diri di dalam. Kali ini, sekte iblis benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Mereka memaksa kami memanggil, leluhur binatang, lagi untuk memberi mereka pelajaran. Nada suara Demon Beast yang berbentuk banteng itu penuh dengan kemarahan. Dia mengutuk tindakan sekte iblis dan melampiaskan ketidakpuasannya. Luo Ping dan yang lainnya terkejut dengan kata-kata binatang iblis berbentuk banteng itu. Klan binatang iblis juga bisa memanggil leluhur binatang buas. Aku ingin tahu seberapa kuat bis leluhur itu. Luo Ping sangat tertarik dengan leluhur binatang yang disebutkan oleh binatang iblis berbentuk banteng. Dia menebak kekuatan leluhur binatang di dalam hatinya. Binatang iblis berbentuk banteng, kamu masih sangat tidak sabar. Memanggil leluhur binatang buas bukanlah hal yang mudah. Sekarang klan kita telah menderita kerugian besar, jika kita tidak dapat mengumpulkan cukup banyak orang, akan sulit untuk memanggilnya meskipun kita menginginkannya. Lagi pula, kita tidak bisa mengabaikan keselamatan anggota klan kita. Kita harus mencoba menyelamatkan mereka dan kemudian mempertimbangkan masalah pemanggilan leluhur binatang. Luo Ping berkata pada binatang iblis berbentuk banteng. Meskipun dia setuju dengan gagasan memanggil leluhur binatang, hal yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan binatang iblis lainnya. Anggota klan kami telah ditangkap oleh sekte iblis dan dibawa ke gua iblis surgawi. Sangat berbahaya di sana, sejumlah besar pasukan sekte iblis telah berkumpul di sana. Dengan sedikit kekuatan kami, bagaimana kami bisa pergi dan menyelamatkan mereka? Kata binatang iblis berbentuk banteng tanpa daya. Dia lebih dekat ke gua setan surgawi dan mengetahui situasi terkini gua setan surgawi. Aku di sini kali ini untuk menyelamatkan anggota klan kita. Mereka bertiga adalah kuncinya. Ayo masuk ke dalam dan menunggu. Mo Qingying menunjuk Luo Ping dan dua lainnya dan berkata. Kemudian dia mulai berjalan menuju Oxmouth dari Demonic Bull Mountain. Luo Ping dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Binatang iblis berbentuk banteng melihat ini dan juga mengikutinya. Binatang iblis lainnya ditempatkan di luar. Luo Ping dan yang lainnya menunggu lama di gua Oxmouth, sebelum binatang iblis lainnya perlahan-lahan tiba. Di antara mereka, tiga di antaranya adalah yang pernah dilihat Luo Ping sebelumnya di hutan iblis segudang binatang. Ketiga binatang iblis sangat terkejut melihat Luo Ping di sini. Tetapi karena Mo Qingying dan Kuang Wang tidak berbicara, mereka tidak bertanya. Selain mereka, beberapa demon bis asing juga muncul di sini. Seluruh gua Oxmouth tiba-tiba dipenuhi lebih dari selusin binatang iblis. Pada saat ini, Mo Qingying membuka mulutnya dan berkata, saya menyarankan agar kalian semua berkumpul di sini karena saya berharap untuk membahas masalah penyelamatan anggota klan kita. Saya bertemu ketiga orang ini dalam proses bertarung dengan sekte iblis. Meskipun mereka memiliki aura sekte iblis, mereka bukanlah orang-orang dari sekte iblis. Mereka berasal dari domain budidaya. Salah satunya adalah dari klan iblis yang memiliki asal-usul yang sama dengan kita para binatang iblis. Begitu Mo Qingying mengatakan ini, binatang iblis di sekitarnya memandang Luo Ping dan dua lainnya dengan kaget. Mo Qingying mengabaikan keterkejutan semua orang dan memberitahu binatang iblis lainnya tentang pertemuannya dengan Luo Ping dan dua binatang iblis lainnya. Tentu saja, dia juga memberitahu mereka tentang diskusi antara dia dan Luo Ping dan dua lainnya. Bagaimanapun, inilah tujuan kunjungan Mo Qingying. Apa? Bekerja sama dengan mereka. Kemampuan apa yang mereka miliki untuk menyelamatkan anggota klan kita. Mereka sebenarnya ingin menaikkan persyaratan dengan kami. Mereka terlalu sombong. Jadi Haki dan putra Bung Su istrinya dibunuh olehnya. Menurutku Haki tidak akan membiarkan anak ini pergi. Kakak Mo, jangan berhayal. Jangan meremehkan anak ini. Kudengar kakak Yuan Fei menderita kerugian dan dilukai oleh anak ini. Belakangan, bayi iblis kakak Yuan Fei dan kakak Haki dibawa pergi oleh anak ini. 572 Ketika Hua Qing berkata bahwa bayi iblis Haki dan Yuan Fei telah dibawa pergi oleh Luo Ping, binatang ajaib ini menjadi semakin marah. Mereka tidak sabar untuk segera bergegas dan mencabik-cabik Luo Ping. Namun, karena Kuang Wang tidak berbicara, binatang ajaib ini tidak berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, Kuang Wang bisa dikatakan sebagai pilar dari seluruh klan binatang ajaib saat ini. Saudaraku, yakinlah. Teman kecil Luo Ping berkata bahwa Haki dan Yuan Fei aman dan sehat. Selama negosiasi kita berjalan dengan baik, dia akan melepaskan kedua bersaudara itu. Mau Qingying melihat sikap binatang ajaib itu dan dengan cepat berkata. Mendengar kata-katanya, emosi binatang ajaib itu masih tidak berubah. Nak, beritahu kami kondisimu dulu. Kalau tidak terlalu banyak, kami bisa mempertimbangkannya. Jika kami memberimu satu inci dan ingin satu mil, jangan salahkan kami. Kuang Wang, yang belum berbicara, berkata kepada Luo Ping saat ini, memberi isyarat padanya untuk menyatakan kondisinya. Ketika binatang ajaib lainnya mendengar ini, mereka semua memandang Kuang Wang dengan sedikit terkejut, tetapi Kuang Wang mengabaikan mereka dan memandang Luo Ping tanpa ekspresi. Luo Ping telah melihat banyak master kuat di Great Vehicle Stage. Tentu saja, dia tidak akan panik karena tatapan Kuang Wang. Sebaliknya, dia tenang dan tenang, tidak merendahkan atau sombong. Saya sudah memberitahu Senior Mo tentang dua syarat pertama sebelumnya, tetapi dia tidak bisa membuat keputusan untuk syarat kedua, jadi dia mengumpulkan semua orang untuk mendiskusikannya. Dalam hal ini, saya akan mengatakannya lagi. Jadi, Luo Ping mengulangi dua syarat sebelumnya. Ketika binatang ajaib di sekitarnya mendengar ini, mereka semua mendengus marah. Kuang Wang, bodoh, kamu ingin kami semua membuat sumpah darah setan hati untuk melindungimu. Kamu pikir kamu siapa? Anda tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Saudara Kuang Wang, menurutku kita tidak perlu membuang waktu dengan anak ini. Biarkan aku membunuhnya secara langsung. Ya, aku sudah lama ingin membunuhnya. Selama aku membunuhnya, aku khawatir aku tidak bisa menyelamatkan bayi iblis Haki dan Yuan Fei. Binatang ajaib mulai berteriak pada saat ini, ingin membunuh Luo Ping. Situasi seperti ini membuat Mo Qingying sedikit terkejut. Dia hanya bisa melihat ke arah Kuang Wang. Kuang Wang sangat memperhatikan tindakan Luo Ping. Bahkan saat menghadapi niat membunuh yang kuat dan kata-kata dari binatang ajaib di sekitarnya, ekspresi Luo Ping tidak berubah sama sekali. Dia masih berdiri di tempat yang sama dengan acuh-ta'acuh. Bahkan Feng Yiming dan Ni Yue tidak tergerak. Mereka tampaknya tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka sama sekali. Situasi ini membingungkan Kuang Wang. Bahkan jika dia tidak mengetahui alasannya, egotistical bis masih mengagumi tindakan Luo Ping dan dua lainnya. Karena itu, dia mengangkat tangannya untuk membungkam kerumunan binatang iblis. Kamu mengatakan, dua syarat pertama, sebelumnya, yang berarti ada syarat ketiga. Sebaiknya kamu juga mengatakan syarat ketiga. Bagaimanapun, kita sudah sampai pada situasi ini, jadi jangan biarkan mereka dalam ketegangan. Kuang Wang bertanya lagi pada Luo Ping. Dia samar-samar merasa bahwa kondisi ketiga ini adalah yang paling penting. Mungkin itu adalah akar dari anak laki-laki di depannya ini. Baiklah, karena senior yang sombong telah mengatakan demikian, maka saya tidak akan sombong dan akan membicarakan syarat ketiga. Namun, semua orang harus menjaga ketenangannya. Anda tidak boleh gelisah, dan Anda tidak boleh mendekati saya sedikitpun. Mendengar kata-kata Luo Ping, semua binatang ajaib mendengus dingin, mengira dia sengaja membuat bingung. Luo Ping tidak peduli, dan melanjutkan, kalian semua adalah pembangkit tenaga listrik klan binatang ajaib, jadi kalian harus memahami sebuah hukum. Jika binatang ajaib ingin berubah menjadi bentuk manusia, ia harus berhasil mengatasi kesengsaraan dan mencapai Mahayana. Tahap budidaya. Hanya dengan begitu ia dapat menggunakan baptisan kesengsaraan surgawi untuk menghilangkan aura iblis di tubuhnya dan berhasil bertransformasi. Alasan mengapa begitu sulit bagi binatang ajaib untuk bertransformasi adalah karena mereka harus menjalani proses demonisasi di ruang sekte iblis. Akibatnya, tubuh mereka sepenuhnya dipenuhi oleh aura iblis. Bahkan tubuh binatang ajaib yang baru lahir penuh dengan aura iblis. Karena itu, tubuh binatang ajaib itu telah bermutasi dan menghambat tahap transformasi normal. Faktanya, selama aura iblis di tubuhmu dapat dimurnikan, kamu memiliki kesempatan untuk mengubah status quo. Kamu dapat berubah menjadi bentuk manusia selama tahap transformasi iblis. Setelah itu, kamu dapat terus menyerap aura iblis. Aura tanpa dampak apapun. Luoping berhenti di sini, karena binatang ajaib di sekitarnya sudah tidak sabar. Mereka hanya ingin mendengar syarat ketiga, bukan omong kosong Luoping di sini. Hanya kuang-uang yang sepertinya mendengar petunjuk. Setelah Luoping berhenti, dia langsung bertanya kepada Luoping, Apakah kamu punya cara untuk memurnikan aura iblis di klan kami? Begitu kata-kata kuang-uang keluar, binatang ajaib lainnya tiba-tiba bersorak. Mereka semua menatap Luoping dengan mata berbinar, menunggu jawaban Luoping. Kebijaksanaan senior kuang-uang benar-benar luar biasa. Anda langsung menebak pemikiran junior ini. Iya, junior ini memang memiliki cara untuk membantu binatang ajaib memurnikan aura iblis di tubuh mereka. Selama mereka berada di tahap transformasi iblis atau lebih tinggi, mereka dapat segera berubah menjadi bentuk manusia setelah dimurnikan. Bahkan jika mereka belum mencapai tahap transformasi iblis, setelah dimurnikan, aura iblis di tubuh mereka akan menjadi sangat tipis selama jangka waktu tertentu. Selama mereka menerobos tahap transformasi iblis selama waktu ini, mereka bisa masih bertransformasi. Selama senior menyetujui syarat ketiga junior ini, junior ini dapat membantu semua orang memurnikan aura iblis kapan saja. Luoping menjawab pertanyaan kuang-uang dengan pasti. Saat suaranya jatuh, dia dengan tajam merasakan aura binatang ajaib di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat. Kemudian, seolah-olah binatang ajaib ini telah mendiskusikan hal ini sebelumnya, mereka semua secara bersamaan bergegas menuju posisi Luoping. Lebih dari selusin binatang ajaib bergegas mendekat. Bahkan jika tidak ada niat membunuh saat ini, Luoping masih tidak berani berdiri diam. Kalau tidak, dia pasti akan terluka. Untungnya, dia telah memperhatikan dengan cermat pergerakan binatang ajaib di sekitarnya. Ketika binatang ajaib itu baru saja bergerak, Luoping segera terbang dan langsung terbang ke dalam kehampaan. Karena binatang ajaib itu sedikit emosional, kecepatan mereka sangat cepat. Tiba-tiba, mereka saling bertabrakan. Semua binatang ajaib segera terbang terbalik dan jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, Luoping mendarat lagi, masih berdiri di posisi semula, tenang dan tenang, tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Setelah binatang ajaib di sekitarnya bangkit, mereka semua menatap Luoping dengan mata membara. Meskipun mereka tidak terburu-buru, mereka tetap mengepung Luoping. Bahkan mata Kuang-uang membara karena perkataan Luoping barusan berdampak besar pada mereka. Berubah menjadi bentuk manusia adalah sesuatu yang selalu diimpikan oleh binatang ajaib ini. Tidak heran kalau mereka begitu bersemangat. Apakah yang kamu katakan itu benar? Bisakah kamu benar-benar memurnikan aura iblis di tubuh mereka? Kuang-uang bertanya pada Luoping dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting dan dia membutuhkan jawaban yang pasti. Binatang ajaib di sekitarnya juga tidak bergerak, seperti patung, hanya menunggu konfirmasi Luoping. Bagaimana junior ini bisa bercanda tentang masalah sebesar itu? Jika tidak ada kepastian yang pasti, junior ini tidak akan berani menyebutkan masalah ini. Jawaban Luoping membuat semua binatang ajaib kembali bersemangat. Aura binatang ajaib mengamuk di seluruh gua mulut sapi, dan sulit untuk menenangkan diri dalam waktu yang lama. Lalu apa syarat ketigamu? Bagaimanapun, Kuang-uang adalah orang kuat di panggung daceng. Meski dia juga sangat bersemangat, dia tidak melupakan bisnisnya, jadi dia bertanya. Syarat ketiga adalah semua orang di klan binatang ajaibmu harus mengakui Ni Yue sebagai tuan mereka. Luoping melihat sekeliling ke arah binatang ajaib itu, dan akhirnya menunjuk ke arah Ni Yue dan berkata kepada mereka. Begitu kata-kata ini keluar, binatang ajaib yang awalnya bersemangat menjadi tenang, dan seluruh gua mulut sapi menjadi sunyi lagi. Semua binatang ajaib melihat ke arah Ni Yue lagi, ingin melihat apa yang begitu ajaib tentang orang ini sehingga dia bahkan mencoba membuat mereka mengenalinya sebagai tuan mereka. Sebelumnya, kecuali Kuang-uang dari panggung daceng dan Mo King Ying yang mengetahui cerita di dalamnya, binatang ajaib lainnya tidak secara serius mengamati Luoping dan dua lainnya. Lagipula, Luoping dan dua lainnya tidak layak disebutkan di mata mereka. Pada saat ini, setelah diamati dengan cermat, mereka akhirnya menemukan keunikan Ni Yue. Klan Monster-Monster, Monster-Monster tingkat sembilan, rubah berekor sembilan. Semua binatang ajaib terkejut. Bagaimanapun, mereka berasal dari klan Monster Beast, dan sistem hirarki dalam klan juga sama. Secara alami, mereka memahami status Monster-Monster level sembilan. Terlebih lagi, Ni Yue telah sepenuhnya di iblis, yang bisa dikatakan telah menjadi binatang ajaib. Dalam hal tingkat garis keturunan, dia memang menekan banyak dari mereka. Dari lebih dari sepuluh binatang ajaib yang ada, kecuali Mo King Ying, Kuang Wang dan Siong Guan yang belum sepenuhnya berevolusi, binatang ajaib lainnya hanyalah binatang ajaib tingkat delapan. Meski begitu, ingin mereka mengakui Ni Yue sebagai tuan mereka adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Bahkan jika itu adalah binatang ajaib tingkat sembilan yang sebenarnya, tanpa kekuatan yang cukup, ia tetap tidak akan dihormati dan dihargai oleh binatang ajaib lainnya. Tidak mungkin membiarkan binatang ajaib lainnya menyerah. Dalam dunia kultivasi, kekuatan adalah hal yang paling penting untuk diandalkan, dan tingkat garis keturunan hanyalah sebuah keuntungan. Meskipun Ni Yue telah melakukan iblis dan menjadi binatang ajaib, di mata binatang ajaib lainnya, dia tetaplah monster-monster, monster-monster yang aneh dan familiar. Nak, haruskah aku bilang kamu aneh atau angan-angan? Tahukah Anda apa artinya membiarkan klan binatang ajaib mengenali Anda sebagai tuan mereka? Di seluruh ruang sekte iblis, meskipun jumlah klan binatang ajaib kita tidak sebanding dengan sekte iblis, jumlahnya juga tak terhitung jumlahnya dan sangat besar. Setelah kamu mengendalikan seluruh klan binatang ajaib, itu setara dengan mengendalikan kekuatan yang dapat bersaing dengan sekte iblis. Betapa beruntungnya ini? Bahkan jika aku telah menjadi orang kuat di tahap daceng, aku tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Dia hanyalah rubah berekor sembilan di tahap akhir perubahan iblis. Menurutmu berapa banyak binatang ajaib yang bisa dia yakinkan? Kuang-uang tertawa tanpa sadar. Dia menertawakan ketidaktahuan Luoping. Ada begitu banyak binatang ajaib di seluruh klan binatang ajaib, dan mereka tidak pernah mengenali siapapun sebagai tuan mereka. Bahkan jika dia sekarang adalah orang kuat di tahap daceng, dia tidak dapat menjamin bahwa setiap binatang ajaib akan diyakinkan. Oleh karena itu, syarat yang diajukan oleh Luoping sepenuhnya naif dan bodoh. Neneknya, tahukah kamu seberapa luas wilayah binatang ajaib kita? Tahukah kamu berapa banyak benteng binatang ajaib yang ada? Tahukah kamu ada berapa banyak binatang ajaib? Saya khawatir bahkan kakak Kuang-uang tidak mengetahui hal ini. Anda, ras manusia kecil, benar-benar mengucapkan kata-kata yang tidak realistis, apakah Anda bodoh? 573. Nak, kondisi yang kamu ajukan jauh lebih sulit daripada melewati kesengsaraan surgawi. Melewati kesengsaraan surgawi dapat dilalui dengan lancar melalui beberapa cara, tetapi ini tidak mungkin. Sama seperti umat manusia yang ingin mengakui Tuhan yang sama, menurut Anda apakah ini mungkin? Sejak zaman kuno, hanya kaisar manusia yang melakukan ini. Namun, legenda kaisar manusia tidak akan pernah muncul lagi. Sebaiknya kamu bangun. Setelah melakukan perbandingan, mahkota singa iblis berkepala enam juga berpikir bahwa Luoping tidak berpikiran jernih. Teman kecil Luo, kondisimu memang mustahil untuk dicapai. Bahkan jika kami menyetujuinya, bisakah kamu mengumpulkan semua binatang ajaib? Mokingying mengubah cara berpikirnya dan bertanya pada Luoping. Mendengarkan kata-kata dari binatang ajaib, Luoping secara alami memahami apa yang mereka pikirkan. Dalam hal ini, dia tidak menunjukkan ketidakpuasan atau ketidakberdayaan apapun. Sebaliknya, dia tenang dan tenang. Senior benar, ini memang kesalahan junior ini. Tampaknya keinginan junior ini untuk membantu klan binatang ajaib memurnikan Demon Ki sangat sulit dicapai. Ai, lupakan saja. Lagi pula, pada awalnya, kami merasa bekerja sama dengan klan binatang ajaib lebih berbahaya. Sekarang negosiasi telah gagal, kami hanya bisa mengungkapkan penyesalan kami. Senior Mo, kamu telah membuat sumpah darah setan hati untuk memastikan kita bertiga pergi dengan selamat. Jangan lupakan. Wajah Luoping penuh penyesalan, dan kata-katanya penuh kesedihan. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengingatkan Mo Qingying akan janjinya. Binatang ajaib lainnya tidak mengetahui bahwa Mo Qingying dan Luoping telah mencapai kesepakatan seperti itu. Pada saat ini, mendengar kata-kata Luoping, mereka semua menjadi ragu-ragu. Bahkan jika mereka ingin menjatuhkan Luoping, Mo Qingying telah membuat sumpah darah setan hati. Dia pasti akan melindungi Luoping dengan seluruh kekuatannya. Pada saat itu, bukankah mereka akan saling menyerang? Pada saat ini, semua binatang ajaib memahami maksud Luoping. Itu tidak lebih dari mengingatkan mereka untuk tidak melakukan tindakan sembarangan. Meskipun Mo Qingying agak tidak puas dengan tindakan Luoping yang disengaja, tetapi pada saat yang sama, dia juga secara tidak langsung melindungi kelompok binatang ajaib. Mo Qingying bahkan lebih kecewa karena klan binatang ajaib tidak bisa bekerja sama dengan Luoping. Selain itu, mereka akan kehilangan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk bertransformasi menjadi manusia. Saat Mo Qingying sedang memikirkan cara mengatasi masalah ini, kata-kata Niu Zhuang segera memberinya harapan. Sialan, nak, mustahil bagi seluruh klan binatang ajaib untuk mengenali Rubah Langit Ekor Sembilan ini sebagai tuan mereka. Namun, itu sangat mudah bagi kami. Saya yakin selama Anda dapat membantu kami bertransformasi dengan sukses, kami semua akan bersedia mengakui Rubah Langit Ekor Sembilan sebagai tuan kami. Tidakkah Anda semua setuju? Niu Zhuang sepertinya sangat ingin berubah menjadi manusia, jadi dia tidak menolak Niue. Dia merasa anggota rasnya yang lain juga tidak akan menolaknya. Bagaimanapun, mereka selalu ingin berubah menjadi manusia. Karena keterbatasan kondisi mereka, mereka ingin bertransformasi lebih dari sekedar iblis. Bahkan jika mereka mengakui orang lain sebagai tuan mereka, selama mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk bertransformasi, mereka tidak akan menyerah. Selain itu, yang mereka akui sebagai tuan mereka adalah binatang iblis tingkat sembilan. Mendengar kata-kata Niue Zhuang, mata binatang ajaib lainnya berbinar dan mereka menganggup tanpa sadar. Di bawah godaan untuk berubah menjadi manusia, mereka tidak bisa menolak. Mendengar ini, Luo Ping yang hendak pergi tiba-tiba berhenti. Dia memandang Niue Zhuang dan binatang ajaib lainnya dengan ekspresi canggung dan terdiam. Saat ini, Mo Qingying berkata, Niue Zhuang benar. Saya yakin bukan hanya kita, selama anggota klan kita bisa bertransformasi, mereka akan bersedia mengakui Niue sebagai tuan mereka. Saya pikir kita bisa secara diam-diam memberitahu klan lain tentang berita ini. Selama mereka bersedia menerima kondisi ini, mereka bisa pergi ke demonic bull mountain. Dalam hal ini, bahkan jika Niue tidak bisa mengendalikan seluruh klan binatang ajaib, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Ini juga merupakan kompromi terbaik. Jika teman kecil Luo menganggap tidak apa-apa, ayo lanjutkan negosiasi. Mo Qingying terinspirasi oleh kata-kata Niue Zhuang, jadi dia memberikan syarat pertukaran yang lebih besar, berharap untuk melanjutkan negosiasi dengan Luo Ping. Luo Ping berpikir keras ketika mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan tampak sedikit berkonflik. Namun, saat dia melakukan kontak mata dengan Feng Yiming dan Niue, jejak kegembiraan muncul di kedalaman matanya. Meskipun perubahan ekspresi Luo Ping sangat halus, hal itu tetap tidak luput dari pengamatan Kuang Wang. Tepat ketika Kuang Wang tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, suara Luo Ping terdengar. Karena para senior sangat tulus, junior ini tidak bisa tidak menghargainya. Lalu, seperti yang senior Mo katakan, aku akan memberitahu binatang ajaib lainnya tentang masalah pemurnian kiiblis. Binatang ajaib manapun yang budidayanya telah mencapai tahap lanjut dari alam bayi iblis, selama mereka bersedia mengakui Niue sebagai tuan mereka, bisa datang ke Gunung Banteng Iblis dan biarkan aku memurnikan kiiblis. Sejujurnya, junior ini sangat tersentuh oleh ketulusan dan usaha para senior. Tidak peduli apa, aku harus membantu pembangkit tenaga listrik klan binatang ajaib agar berhasil bertransformasi. Syarat ketiga ini dianggap kesepakatan kedua belah pihak. Selama para senior tidak keberatan dengan dua syarat pertama, kita bisa segera bekerja sama. Luo Ping menyatakan bahwa dia tersentuh oleh ketulusan binatang ajaib dan harus membantu klan binatang ajaib memurnikan kiiblis. Dia juga mengingatkan semua binatang ajaib bahwa selama mereka menyetujui dua syarat pertama, mereka bisa mencapai kesepakatan. Ketika binatang ajaib di sekitarnya mendengar kata-kata Luo Ping, mereka semua sangat gembira. Satu demi satu, mereka mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga untuk mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa anak ras manusia di depan mereka ini sangat enak dipandang. Semakin mereka memandangnya, semakin mereka menyukainya. Luo Ping dapat dengan jelas merasakan perubahan tatapan para binatang ajaib, dan dia tidak bisa menahan senyum cerah. Bahkan Niue dan Feng Yiming, yang tanpa ekspresi dan terlihat sedikit ragu, juga mengendurkan alis mereka. Melihat hal tersebut, egois merasa ada yang tidak beres. Setelah merenung sejenak, ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Adapun binatang ajaib lainnya, mereka mengira Luo Ping senang karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, mereka saling berbisik untuk membahas dua syarat pertama yang diusulkan Luo Ping. Saat ini, egois tiba-tiba berkata, anak baik, kamu benar-benar cerdik. Bahkan aku harus mengagumi kecerdasanmu. Kata-kata egois membuat binatang ajaib lainnya bingung. Mereka berhenti berbicara dan memandang egois. Egois melanjutkan, jika aku tidak salah, tujuanmu sejak awal bukanlah agar seluruh klan binatang ajaib mengaku ini Yue sebagai tuan mereka. Kamu juga tahu bahwa ini adalah ide yang tidak realistis. Alasan mengapa kamu mengatakan ini tidak lebih dari memberi dirimu dan kami cukup ruang untuk bermanufar. Tidak peduli berapa banyak binatang ajaib yang bersedia mengaku ini Yue sebagai tuannya, ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagimu. Karena klan binatang ajaib kita sudah terlalu lama ingin berubah menjadi manusia. Bahkan jika King Ying dan yang lainnya sudah menjadi iblis yang kuat, sulit bagi mereka untuk tetap berpikiran jernih dalam menghadapi kesempatan seperti itu. Dapat dikatakan bahwa mereka dipimpin oleh Anda. Mereka tidak hanya mencapai tujuan yang Anda tetapkan sebelumnya, tetapi mereka juga harus berterima kasih kepada Anda. Anda benar-benar memainkan trik yang bagus. Namun, karena King Ying dan yang lainnya telah mencapai kesepakatan denganmu, tentu saja aku tidak akan keberatan. Lagi pula, memiliki sekutu yang sangat cerdas bukanlah hal yang buruk. Kata-kata egois mengungkapkan kesimpulannya. Menurutnya, mereka telah sepenuhnya ditipu oleh Luo Ping dalam hal pemurnian ki iblis. Faktanya, hasil saat ini persis seperti yang diinginkan Luo Ping sejak awal. Itu bahkan lebih baik dari ekspektasi awal Luo Ping. Semua binatang ajaib ini mengikuti rencana Luo Ping, secara bertahap mencapai tujuan Luo Ping. Mendengar kata-kata egois, ekspresi Luo Ping berubah, tapi dia tidak menunjukkan kekhawatiran sedikitpun. Sambil tersenyum tipis, Luo Ping menjawab, senior egois memang berwawasan luas. Kamu mengetahui tipuan kecil junior ini dalam sekejap. Junior ini sangat mengagumimu. Itu benar. Sejak awal, junior ini tidak menyangka Niue akan diakui sebagai master oleh semua binatang ajaib. Bahkan jika hanya ada sedikit dari kalian yang hadir, junior ini mungkin setuju untuk bekerja sama denganmu. Lagi pula, ada beberapa binatang ajaib dari hutan iblis segudang binatang di sini. Hutan iblis segudang binatang adalah tempat berkumpulnya binatang ajaib terbesar, dan memiliki posisi yang sangat penting. Selama kamu mengendalikan binatang ajaib di hutan iblis segudang binatang, kamu akan memiliki efek jera pada seluruh klan binatang ajaib. Junior ini tidak menyangka bahwa para senior akan begitu bersemangat untuk berubah menjadi bentuk manusia, dan sebenarnya bersedia memberitahu binatang ajaib lainnya untuk berkumpul. Quote. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh junior ini. Oleh karena itu, junior ini tergerak oleh ketulusan para senior dari lubuk hatiku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu binatang ajaib memurnikan ki iblis. Quote. Selain itu, dalam hal menyelamatkan anggota klan binatang ajaib, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Mengenai hal ini, para senior dapat yakin. Quote. Luoping dengan tenang mengakui dugaan egoisnya. Bagaimanapun, pihak lain telah mengetahui petunjuknya. Jika ia menyangkalnya, justru akan menimbulkan ketidakpuasan pihak lain, sehingga merusak hubungan kedua belah pihak. Karena pihak lain tidak marah karena hal tersebut, hal ini menunjukkan bahwa pendekatannya masih dalam lingkup penerimaan pihak lain. Oleh karena itu, dia tidak khawatir setelah mengakuinya, keadaan akan menjadi lebih buruk. Mendengar percakapan antara Luoping dan egois, binatang ajaib lainnya tiba-tiba menyadari segalanya. Mereka memahami segalanya, dan tahu bahwa mereka telah dijebak oleh Luoping. Meski begitu, binatang ajaib ini masih tidak memiliki ketidakpuasan atau penyesalan. Selama mereka bisa bertransformasi menjadi manusia, pengorbanan ini tetap sepadan. Terlebih lagi, begitu mereka mencapai kerjasama dengan Luoping, mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan binatang ajaib yang ditangkap oleh sekte iblis. Bagi mereka, ini juga merupakan hadiah yang sangat penting. Bagaimanapun, mereka adalah anggota klan mereka. Setelah Luoping dan yang lainnya mencapai kerjasama dengan binatang ajaib, kedua belah pihak membuat sumpah darah setan hati. Binatang ajaib berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk melindungi Luoping dan yang lainnya sebelum mereka meninggalkan ruang sekte iblis, dan mengakui Niue sebagai tuan mereka. Luoping juga harus memenuhi janjinya untuk membantu binatang ajaib memurnikan ki iblis sehingga mereka bisa berubah menjadi bentuk manusia. Setelah kedua belah pihak bersumpah, Luoping melepaskan bayi iblis Yuanfei dan Haki. Setelah melihat bahwa Yuanfei dan Haki aman dan sehat, binatang ajaib lainnya memberitahu mereka tentang pengepungan sekte iblis dan kerjasama mereka dengan Luoping. 574 Luoping memahami keinginan binatang ajaib ini untuk berubah menjadi manusia dan segera menyetujui permintaan pihak lain. Jadi, selain Wang Meng, binatang ajaib lainnya dan Luoping memasuki ruang pelatihan rahasia Niuzhuang. Bahkan deatvin spider King Ken Wuming ada di antara mereka. Meskipun Luoping ingin membunuh pihak lain karena karma kematian Siu Siu, dia akan menunggu sampai dia cukup kuat untuk melakukannya secara terbuka. Sekarang kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, Luoping pasti tidak akan mempengaruhi hubungan kedua belah pihak karena kepentingan pribadinya. Setelah memasuki ruang pelatihan rahasia Niuzhuang, Luoping menginstruksikan semua binatang ajaib untuk membentuk lingkaran sementara dia berdiri di tengah-tengah lingkaran. Selanjutnya, junior ini akan memurnikan aura iblis di dalam tubuh masing-masing senior. Selama proses ini, masing-masing senior harus terus-menerus mengedarkan Yuan iblis di dalam tubuh mereka. Hanya dengan begitu pemurnian akan selesai. Bagaimanapun, masing-masing senior telah berkultivasi selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Semua aura iblis yang telah Anda serap bukanlah tugas yang mudah untuk dimurnikan. Mungkin membutuhkan waktu lama, atau mungkin menyakitkan. Saya yakin setiap senior akan mampu bertahan. Poin terakhir dan terpenting adalah setelah pemurnian selesai, Masing-masing senior harus segera meninggalkan ruang pelatihan rahasia dan memilih tempat untuk bertransformasi. Dengan budidaya masing-masing senior, kesengsaraan transformasi tidak akan terlalu berarti. Ancaman bagimu. Seluruh demonic bull mountain sangat luas, cukup bagi semua orang untuk menjalani kesengsaraan bersama. Selama kalian tidak saling mempengaruhi, itu akan baik-baik saja. Junior ini telah selesai berbicara, mari kita mulai. Setelah Luoping memberikan instruksinya, dia mengingatkan kelompok binatang ajaib bahwa mereka akan memulai proses pemurnian aura iblis. Semua binatang ajaib menganggukkan kepala dan mulai mengedarkan Yuan iblis mereka tanpa ragu-ragu. Melihat ini, Luoping melepaskan gelombang energi dari tubuhnya dan mulai menyerap aura iblis di dalam binatang ajaib tersebut. Segera, jejak aura iblis hitam menyembur keluar dari binatang ajaib di sekitarnya dan mengalir ke tubuh Luoping. Meskipun jumlah demonic ki yang keluar dari masing-masing demonic beast sangat kecil, jumlah demonic ki dari selusin demonic beast tidak bisa diremehkan. Namun, Luoping tidak ragu sama sekali dan terus menyerap semua demonic ki. Ketika binatang ajaib di sekitarnya melihat tindakan Luoping, mereka semua agak terkejut. Lagipula, demonic ki yang diserap Luoping telah dimurnikan oleh mereka sejak lama. Bahkan seutas benang pun mengandung energi yang sangat besar. Di mata mereka, penyerapan Yuan iblis yang tak terkendali oleh Luoping ke dalam Yuan iblis mereka adalah hal yang agak berbahaya untuk dilakukan. Kemungkinan besar tubuhnya akan meledak. Meskipun mereka sedikit khawatir, melihat ekspresi tenang Luoping, kelompok binatang ajaib juga santai dan fokus untuk bekerja sama dengan Luoping. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ki iblis yang telah diserap ke dalam tubuh Luoping sebenarnya tidak disimpan di pusar, melainkan di gerbang misteri pusar. Alasan mengapa Luoping bisa menyerap ki iblis di dalam binatang iblis ini adalah karena kemampuan mutiara hitam putih yang misterius untuk menyerap ki iblis ke dalam gerbang misteri. Awalnya, Luoping memang bermaksud untuk secara langsung memurnikan ki iblis di dalam tubuh binatang iblis dengan kemampuan memurnikan mutiara putih. Namun, saat dia memasuki ruang rahasia, dia tiba-tiba berubah pikiran. Bagaimanapun, demonik ki di dalam tubuh demonik bis telah dimurnikan dan dimurnikan. Isinya energi yang sangat kuat. Begitu dia mengumpulkannya dan menggunakannya untuk keperluannya sendiri, itu akan setara dengan budidaya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, Yuan iblis di dalam tubuhnya sangat lemah. Selama dia menyerap demonik ki, kekuatan budidayanya akan meningkat pesat. Bahkan jika dia tidak dapat membuat terobosan, itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan kultifasinya beberapa kali lipat. Namun, dia tidak secara langsung menyimpan demonik ki di dalam navel. Pertama, dia khawatir hal itu akan menimbulkan kecurigaan dari binatang iblis. Kedua, dia khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Lagipula, dia harus berhati-hati saat menyerap begitu banyak demonik ki murni sekaligus. Karena mutiara hitam digunakan secara diam-diam di dalam gerbang misteri, kecepatan Luoping menyerapki iblis di dalam tubuh binatang iblis sangat lambat. Seluruh proses berlangsung selama lebih dari enam jam. Ketika Luoping berhenti, kelompok binatang iblis di sekitarnya juga berhenti mengedarkan metode budidaya mereka. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang sangat bersemangat di wajah mereka. Setelah lebih dari enam jam, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ki iblis di dalam yuan iblis terus menurun, meninggalkan energi yang paling murni. Jenis energi ini tidak jauh berbeda dengan yuan iblis dari binatang iblis. Meskipun banyak demonik ki yang berkurang, kekuatan demonik bis tidak berkurang. Sebaliknya, jumlahnya meningkat sedikit. Mengenai situasi ini, para binatang iblis ini sangat senang. Senior, kalian semua harus cepat meninggalkan tempat ini. Temukan tempat untuk bertransformasi. Saya yakin kalian akan dapat segera mewujudkan keinginan kalian. Luoping mendesak binatang iblis di sekitarnya. Dia tidak yakin seberapa cepat waktu untuk bertransformasi akan tiba. Lebih baik pergi secepat mungkin. Kalau tidak, jika semua binatang iblis berkumpul, kekuatan kesengsaraan surgawi akan sangat sulit dibayangkan. Mendengar kata-kata Luoping, Mo Qingying dan yang lainnya pulih dari kegembiraan mereka. Satu demi satu, mereka dengan tidak sabar bergegas keluar dari ruang rahasia Niu Zhuang, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang ke segala arah. Semua binatang iblis di sekitar Gua Oksmaut melihat pemandangan ini dengan sangat aneh. Mereka tidak mengerti mengapa pemimpin mereka dan binatang iblis lainnya seperti ini. Keingin tahuan tidak mempengaruhi pesanan mereka. Masing-masing dari mereka masih bertahan di posisinya masing-masing. Melihat Mo Qingying dan yang lainnya meninggalkan ruang rahasia, Kuang Wang segera melepaskan lebih dari sepuluh indera iblis. Dia ingin mengetahui situasi Mo Qingying dan yang lainnya kapan saja dan di mana saja. Setelah Luoping meninggalkan ruang rahasia, dia kembali ke Gua Oksmaut dan bertemu dengan Ni Yue dan Feng Yiming. Bersama Kuang Wang, total empat orang dengan sabar menunggu kabar tentang Mo Qingying dan yang lainnya. Segera, langit di atas Gunung Banteng Iblis tertutup awan gelap. Kilat menyambar dan guntur menderu. Tekanan kuat menyelimuti. Gunung Banteng Iblis benar-benar berubah menjadi tanah kegelapan. Setelah awan kesusahan berkumpul, lebih dari sepuluh tempat di langit jatuh secara bersamaan, menerangi ruang gelap. Namun, aura mengerikan itu masih membuat binatang iblis Gunung Banteng Iblis sangat ketakutan. Untungnya, saat ini, Kuang Wang melepaskan kekuatan untuk melindungi binatang iblis di sekitarnya. Hal ini tidak menyebabkan kepanikan di antara para binatang iblis. Lebih dari sepuluh binatang iblis berubah pada saat bersamaan. Pemandangan spektakuler seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah binatang iblis ini tenang, mereka semua menatap kehampaan, tidak ingin melewatkan momen indah itu. Bahkan Luoping dan yang lainnya memperhatikan dengan cermat situasi di kehampaan. Bagaimanapun, ini adalah mahakarya yang diciptakan oleh Luoping. Mereka tentu saja sangat mempedulikannya. Adapun Kuang Wang, meski terlihat sangat tenang, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ini adalah prestasi luar biasa yang belum pernah dilakukan oleh klan binatang iblis sebelumnya. Keinginan mereka akhirnya menjadi kenyataan. Petir kesengsaraan di kehampaan jatuh satu demi satu. Bagaimanapun, Mao King Ying dan yang lainnya memiliki kultivasi yang mendalam, keterampilan yang mendalam, pengalaman pertempuran yang kaya, dan banyak harta. Oleh karena itu, petir kesusahan tidak terlalu menjadi ancaman bagi mereka. Kecuali kesengsaraan transformasi Mao King Ying dan Xiong Guan, yang lebih kuat dari kesengsaraan transformasi Niyue, kesengsaraan transformasi binatang iblis lainnya jauh lebih lemah. Lagipula, di antara binatang iblis ini, Mao King Ying adalah keturunan binatang suci kuno. Xiong Guan memiliki garis keturunan binatang iblis tingkat 9. Meski begitu, mereka berhasil melewati kesengsaraan transformasi. Setelah awan iblis di atas gunung banteng iblis berangsur-angsur menghilang, setelah beberapa saat, lebih dari 10 sosok terbang kembali dan berkumpul di Gua Oksmalt. Total ada 13 sosok, 9 laki-laki dan 4 perempuan. Semuanya berwujud manusia. Memang benar, seperti dugaan Luo Ping, semua binatang iblis berhasil bertransformasi tanpa kecelakaan apapun. Kaka Kuang Wang Begitu 15 sosok itu memasuki Gua Oksmalt, mereka berteriak ke arah Kuang Wang secara serempak. Suara mereka penuh kegembiraan dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Kuang Wang melihat ini dan juga menunjukkan ekspresi bahagia. Dia melihat kelima belas wajah di depannya dan segera mengidentifikasi mereka masing-masing. King Ying, Wu Ming, Xiao Zi, Xiong Guan, Niu Zhuang. Kuang Wang memanggil nama semua orang satu per satu. Orang-orang di seberangnya mengangguk sebagai jawaban, menunjukkan bahwa identifikasi Kuang Wang sangat akurat. Luo Ping dan yang lainnya juga mengidentifikasi 15 sosok tersebut berdasarkan panggilan Kuang Wang. Mo King Ying yang suci dan anggun, Ken Wu Ming yang berwajah dingin, Xiao Zi yang heroik, Xiong Guan yang agung, Niu Zhuang yang tinggi dan perkasa. Setelah menyapa Kuang Wang, 15 sosok itu berjalan di depan Luo Ping. Mo King Ying berkata, Saya benar-benar tidak menyangka kemampuan Luo Ping begitu cemerlang. Awalnya kami sedikit khawatir, tapi sekarang, masing-masing dari kami memiliki wujud manusia. Ini seperti mimpi. Menurutku, kita pasti bisa menyelinap ke dalam pasukan Sekte Iblis bersama Luo Ping dan menyelamatkan anggota klan kita. Bagaimanapun, Sekte Iblis tidak akan pernah berharap bahwa kita bisa berubah menjadi bentuk manusia. Tingkat keberhasilan penyelamatan akan lebih tinggi. Begitu kita menyelamatkan anggota klan kita, saya yakin para ahli dari klan kita yang menerima berita kita akan bisa tiba. Di sini. Ketika saatnya tiba, Luo Ping dapat membantu mereka memurnikan di menki. Begitu mereka berhasil bertransformasi, dengan begitu banyak anggota klan kita berkumpul di Demonic Bull Mountain, bahkan jika Sekte Demons melancarkan serangan skala besar, kita masih bisa memanggil leluhur binatang untuk melawan mereka. Setelah memuji Luo Ping, Mo King Ying menyarankan agar semua orang menyelinap ke dalam pasukan Sekte Iblis. Lagi pula, sekarang mereka telah berhasil bertransformasi, tidak ada perbedaan antara mereka dan Sekte Iblis. Selama mereka bisa menyelamatkan klan yang ditangkap dan berkumpul dengan ahli Sekte Iblis lainnya di Gunung Banteng Iblis, mereka akan memiliki modal untuk melawan Sekte Iblis. Mendengar ini, Luo Ping tidak tahu seberapa kuat leluhur binatang itu, tetapi melihat betapa percaya diri Mo King Ying dan binatang Iblis lainnya, dia merasa lega. Mengenai saran Mo King Ying, dia tentu saja tidak keberatan. Bagaimanapun, ada kekuatan dalam jumlah. Hanya dengan dia dan Feng Yiming, itu memang sangat sulit. Senior Mo memang bijaksana. Dengan partisipasi para senior, kita secara alami dapat berhasil menyelamatkan anggota klan binatang Iblis. Aku ingin tahu kapan kita akan bertindak. 575 Operasi Sekte Iblis untuk menangkap anggota klan kita akan segera berakhir, tetapi mereka belum memindahkan semua binatang Iblis ke sekitar gua Iblis Surgawi. Mereka tidak akan membuka alam Iblis sepuluh kaki untuk sementara waktu, jadi kami tidak perlu terlalu terburu-buru. Kita harus mendiskusikan rencana bagaimana cara menyatu sempurna dengan pasukan Sekte Iblis. Mo King Ying berpikir sejenak dan berkata, Menurut perkiraanku, Sekte Iblis akan membutuhkan sekitar 3 hari untuk memindahkan semua anggota klan kita ke gua Iblis Surgawi. Selama waktu ini, banyak Sekte Iblis akan muncul di berbagai lokasi dekat gua Iblis Surgawi. Sekte Iblis ini adalah tetua dan murid dari berbagai sekte. Mereka bertanggung jawab untuk memindahkan anggota klan kita. Saya pikir Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berbaur. Ku Wang Wang berkata kepada semua orang. Menurutnya, dalam situasi saat ini di mana Sekte Iblis berkumpul, banyak anggota Sekte Iblis yang tidak mengenal satu sama lain. Sangat mudah bagi mereka untuk berbaur. Mendengar perkataan Ku Wang Wang, semua orang merasa itu sangat masuk akal. Maka selanjutnya, semua orang membahas detail dan pembagian kerja. Baru setelah itu mereka masing-masing memilih gua untuk mengatur pernapasan dan mengolahnya, menunggu hari ketiga untuk bertindak. Mereka hanya perlu berbaur dengan pasukan Sekte Iblis di saat-saat terakhir. Semakin awal mereka berbaur, semakin mudah identitas mereka terungkap. Jadi mereka memanfaatkan waktu ini untuk menyesuaikan keadaannya. Tiga hari kemudian. Dengan bantuan teknik pelarian dari bumi Mo King Ying, semua orang meninggalkan gunung banteng iblis dan pindah ke lokasi yang berjarak ribuan mil dari gua iblis surgawi sebelum berhenti. Tempat ini adalah sebuah ngarai. Setelah mereka mendarat di tanah, mereka langsung terbang menuju gua iblis surgawi. Sekelompok tujuh belas orang, dipimpin oleh Luoping dan Feng Yiming, diikuti oleh lima belas binatang iblis lainnya. Tidak lama setelah mereka terbang, mereka menyadari bahwa beberapa kelompok tim sekte iblis sedang mendekat. Tim sekte iblis ini juga terbang ke arah gua iblis surgawi. Seperti dugaan Kuang-uang, tim sekte iblis ini pada dasarnya tidak mengenal satu sama lain. Mereka semua terbang terpisah dan tidak saling mengganggu. Hanya mereka yang saling kenal yang akan saling menyapa dan berpergian bersama. Lagipula, ada banyak sekte di seluruh ruang sekte iblis, jadi wajar jika mereka tidak mengenal satu sama lain. Mereka punya urusan penting yang harus diselesaikan, jadi tentu saja mereka tidak akan bertanya satu sama lain. Selain itu, tempat ini tidak jauh dari gua iblis, jadi mereka semua ingin segera sampai ke sana. Menurut situasi saat ini, pada dasarnya kita tidak akan menemui masalah apapun. Selama kita melewati ngarai ini, kita akan dapat mencapai gua setan surgawi. Mao Qingying berkata kepada orang banyak, jarak seribu mil hanyalah sekejap mata bagi mereka. Seharusnya tidak ada kecelakaan. Binatang ajaib lainnya juga memiliki gagasan yang sama, tetapi pada saat itu, ekspresi Luoping berubah, dan dia segera memperingatkan semua orang, semuanya, hati-hati, ada, kenalan, di tim di sebelah kanan. Mendengar kata-kata Luoping, Mao Qingying dan yang lainnya segera meningkatkan kewaspadaan mereka, diam-diam mengingatkan Luoping untuk tetap tenang. Saat ini, tiga tim di sebelah kanan dengan cepat mendekati tim Luoping. Hei, bukankah ini kakak Tan? Mengapa kakak Tan ada di sini juga? Di depan salah satu tim, seorang pria yang mengenakan baju besi ajaib bertanya kepada Luoping dengan heran. Sepertinya Saudara Tan memang kuat. Ku dengar hanya sedikit orang yang memasuki Istana Suci Pemusnahan yang keluar hidup-hidup. Bahkan dua dari tiga murid Istana Suci Pemusnahan terbunuh. Aku tidak melakukannya. Saya tidak berharap Saudara Tan keluar tanpa cedera. Saya terkesan. Sebelum Luoping dapat menjawab, pria itu dengan cepat menambahkan, memuji kekuatan Luoping. Luoping sedikit terkejut mendengarnya. Dia bertanya-tanya apakah orang yang meninggal di gua pembantaian adalah Ku Yun atau Huo Qing. Terlebih lagi, dari perkataan pihak lain, mereka jelas tidak tahu bahwa dia telah diteleportasi keluar dari gua pembantaian. Karena itu masalahnya, dia tidak bisa menyerahkan diri. Terima kasih atas pujiannya. Aku hanya bisa meninggalkan gua pembantaian karena keberuntungan. Ada pun alasan mengapa aku ada di sini, itu karena aku berhubungan baik dengan Saudara Feng dari Sekte dan Tian. Aku di sini untuk membantu mereka menangkap binatang ajaib. Luoping menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Mereka sudah memikirkan rencana untuk menghadapi situasi tersebut. Mereka sudah memperkirakan apa yang mungkin terjadi, jadi mereka tentu berharap orang-orang akan mempertanyakan mereka. Mendengar kata-kata Luoping, pria di seberang dan wanita di sampingnya yang juga mengenakan baju besi sihir hitam saling memandang dengan ekspresi bingung. Di depan dua tim lainnya, ada seorang wanita yang memancarkan aura kematian dan kedinginan, dan seorang pria bermata kecil berdiri di udara. Mereka juga bingung dengan perkataan Luoping. Mereka sedikit mengernyit saat menatap Luoping. Huff, Sekte dan Tian, mengapa saya belum pernah mendengar tentang Sekte ini sebelumnya? Apakah Anda mencoba membodohi kami? Apakah Anda memiliki motif tersembunyi? Pria bermata kecil itu sangat marah ketika dia berbicara kasar kepada Luoping. Moking Ying dan yang lainnya di belakang Luoping bergidik ketika mendengar itu. Mereka merasakan firasat buruk. Eh, jadi itu rekan Daois Yingzen dari Sekte Setan Transformasi Tulang. Saya tidak sopan. Sekte Setan Transformasi Tulang adalah Sekte kelas satu. Saya yakin nama rekan Daois Yingzen telah menyebar ke seluruh Sekte Iblis. Pernahkah Anda mendengar tentang rekan Daois Yingzen? Luoping menyapa Yingzen dengan sangat sopan sebelum berbalik untuk bertanya pada Feng Yiming dan yang lainnya apakah mereka mengenal Yingzen? Belum pernah mendengar tentang dia. Feng Yiming dan yang lainnya menjawab serempak. Kalau begitu bolehkah saya bertanya apakah rekan-rekan Daois dari Istana Dewa Kematian dan Sekte Pedang Iblis pernah mendengar nama Yingzen? Luoping bertanya pada dua tim lainnya. Banyak orang di kedua tim tanpa sadar menggelengkan kepala ketika mendengar pertanyaan Luoping. Luoping tersenyum saat melihat ini. Sepertinya begitu banyak orang yang belum pernah mendengar nama rekan Daois Yingzen. Mungkinkah rekan Daois Yingzen itu juga mencoba membodohi kita? Wajah Luoping tiba-tiba menjadi gelap saat dia bertanya dengan nada berat. Huff, kamu hanya berdalih. Mereka mungkin tidak mengenalku, tapi mereka pasti tahu tentang Sekte Setan Transformasi Tulang. Tapi berapa banyak orang yang tahu tentang Sekte dan Tian? Lubang hidung Yingzen hampir terangkat saat dia bertanya tanpa mundur. Apakah kamu idiot? Sekte Setan Transformasi Tulang adalah Sekte kelas satu. Berapa banyak orang yang tidak mengetahuinya? Sekte dan Tian hanyalah Sekte kecil. Ada banyak Sekte seperti itu, jadi wajar jika semua orang tidak mengetahuinya. Dengan kecerdasanmu, kamu bisa dianggap beruntung bisa berkultivasi ke levelmu saat ini. Saya kira kamu tidak akan punya banyak waktu untuk disiasiakan di masa depan. Luoping tidak ingin terlibat dengan Yingzen, jadi dia hanya bisa menggunakan kata-kata untuk membuat marah Yingzen dan mengalihkan perhatian mereka padanya daripada ke Sekte dan Tian. Benar saja, wajah Yingzen menjadi pucat saat mendengar kata-kata Luoping. Dia tiba-tiba melepaskan auranya seolah siap menyerang kapan saja. Mengenai tindakan Masi Zen, para iblis pedang pria dan wanita serta Han Yingyer memperhatikan dengan penuh minat. Adegan seperti itu terjadi lebih dari sebulan yang lalu. Saat itu, mereka tidak berkelahi, tetapi saat ini, mereka semua berharap Luoping dan Masi Zen akan bertarung. Luoping tidak peduli dengan aura Yingzen. Jika dia ingin berurusan dengan Yingzen, Yingzen tidak akan bisa menolak. Namun, dia tidak ingin menarik perhatian di sekitar gua iblis surgawi. Nyatanya, mereka sudah menarik perhatian beberapa tim terdekat. Saat Luoping sedang mempertimbangkan apakah akan pergi atau tidak, sosok yang dikenalnya muncul di hadapannya. Dia baik-baik saja, itu berarti orang yang mati di gua pembantaian adalah Kuyun. Luoping memandang Huo King dan berpikir sendiri. Huo King memimpin tim istana suci pembantaian dan terbang ke sisi berlawanan dari Luoping. Melihat Luoping, Huo King mengungkapkan ekspresi yang sangat rumit. Kejutan, kegembiraan, keraguan, keraguan. Melihat perubahan ekspresi Huo King, semua orang merasa sangat aneh. Namun, dalam sekejap mata, orang-orang ini tidak bisa menahan tawa diam-diam. Mata mereka bola bali antara Huo King dan Luoping, mengungkapkan ekspresi, seperti yang diharapkan. Sepertinya rumor yang beredar akhir-akhir ini benar. Putra dari Master Sekte Istana Suci pembantaian sebenarnya adalah seorang gay. Sungguh menyedihkan. Semua orang berpikir demikian dalam hati mereka. Saudara Huo, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Kalau begitu, ayo kita pergi ke Gua Iblis Surgawi bersama-sama. Luoping berkata pada Huo King sambil tersenyum. Dia sudah melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya, jadi dia mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri dan bertindak sangat ramah terhadap Huo King. Saudara Tan, tidak perlu bersikap sopan. Tolong, Huo King tidak bertanya pada Luoping mengapa dia ada di sini. Sebaliknya, dia menjawab sesuai dengan niat Luoping. Huo King tidak memperhatikan para Iblis Pedang Pria dan Wanita, Han Ying Er, dan Yuan Shizen. Dia langsung memimpin tim dan kelompok Luoping pergi. Wajah Yuan Shizen berkedut beberapa kali saat dia melihat mereka pergi. Dia merasa sangat tertekan. Dia tidak percaya diri menghadapi Luoping sendirian. Kalau tidak, dia tidak akan melepaskan auranya begitu saja dan tidak bergerak. Sekarang Huo King ada di sini, dia bahkan lebih takut lagi bahwa dia tidak akan bisa menghindari mereka. Dia hanya bisa melihat kelompok Luoping pergi. Namun, matanya masih dipenuhi niat membunuh yang tak ada habisnya. Saudara Yuan Shizen, Lao Daoyu tidak memberimu wajah apapun sekarang. Bagaimana kamu bisa mentolerir ini? Jika itu aku, aku akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Kata Iblis Pedang Pria dan Wanita pada Yuan Shizen. Arti kata-katanya sudah jelas. Huff. Mendengar kata-kata pihak lain, Yuan Shizen dengan dingin mendengus dan langsung memimpin tim pergi. Blade Demons Pria dan Wanita yang tersisa dan Han Yinger sekali lagi merasa sangat bosan dan juga mengikuti. Mengapa kamu di sini? Siapa mereka? Selama penerbangan, Huo King bertanya kepada Luoping melalui transmisi suara. Mereka adalah murid dari Sekte dan Tian. Saya berteman dekat dengan saudara Feng dari Sekte dan Tian. Kali ini, saya di sini untuk membantu mereka menangkap binatang iblis. Luoping masih menjawab sama seperti sebelumnya. Ketika Huo King mendengar ini, dia juga mengungkapkan ekspresi bingung yang sama seperti Yuan Shizen. Sekte dan Tian, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Budidaya pemimpin hanya pada tahap awal dari alam baru lahir iblis. Bagaimana dia bisa menjadi teman dekat kakak Tan? Huo King bertanya dengan sedikit tidak percaya. Menurutnya, dengan kekuatan tempur Luoping, sangat sulit bagi orang-orang dengan budidaya di menas Chen Rilem untuk memasuki mata Luoping. Haha, saudara Huo, kamu tidak tahu. Meskipun tingkat kultifasi saudara Feng tidak tinggi, metode kultifasi yang dia kembangkan sangat bagus. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Anda dan saya. Luoping menjawab sambil tersenyum dan menjelaskan kekuatan Feng Yiming. Ketika Huo King mendengar ini, dia cukup terkejut dan mau tidak mau menilai Feng Yiming dengan cermat. 576. Mereka sudah terbang keluar dari Ngarai. Di depan mereka ada puncak gunung yang mengjulang tinggi hingga mencapai awan. Di kaki gunung, anggota sekte iblis yang tak terhitung jumlahnya terus menerus terbang dan mendarat. Setelah diperiksa oleh ahli ki iblis yang ditempatkan di sini, mereka diizinkan memasuki gunung. Ketika tim Luoping dan Huo King mendarat, beberapa ahli sekte iblis segera muncul dari kaki gunung untuk menghentikan mereka dan bersiap untuk diperiksa. Meskipun Luoping tidak tahu apa maksud pemeriksaan itu, dia tetap tenang. Dia hanya bisa bertindak sesuai keadaan dan mengambil langkah demi langkah. Biarkan aku melihat iblis yang kamu tangkap. Seorang ahli sekte iblis diseberang berkata kepada Luoping dan Huo King, meminta untuk memeriksa iblis yang mereka tangkap. Huo King tidak ragu-ragu mengeluarkan beberapa tek penjinak binatang dan menyerahkannya kepada ahli sekte iblis. Pakar sekte iblis menyuntikkan kesadaran iblisnya ke dalam tek sejenak, lalu mengembalikannya ke Huo King. Pada saat yang sama, para murid istana suci pemusnahan di belakang Huo King juga mengeluarkan tanda penjinak binatang mereka dan menyerahkannya kepada ahli sekte iblis lainnya untuk diperiksa. Dalam waktu singkat, semua orang di tim Huo King telah diperiksa. Pada saat ini, sekte iblis yang ditempatkan di sini memandang Luoping dan yang lainnya. Dengan senyuman tipis, Luoping juga mengeluarkan beberapa tek penjinak binatang dan menyerahkannya kepada iblis kehidupan. Feng Yiming, Mo King Ying, dan orang lain di belakangnya juga mengeluarkan tanda penjinak binatang mereka dan menyerahkannya kepada anggota sekte iblis lainnya. Setelah beberapa saat, sekte iblis yang ditempatkan di sini mengembalikan tek penjinak binatang kepada Luoping dan yang lainnya. Kamu boleh masuk sekarang. Ingat, setelah kamu masuk, berbarislah di barisan paling belakang. Jangan bergerak sembarangan. Kalau tidak, konsekuensinya akan parah. Pakar iblis jahat memerintahkan dengan dingin, lalu membiarkan Luoping, Huo King dan yang lainnya memasuki gua iblis surgawi bersama-sama. Sekarang adalah waktunya bagi sekte iblis untuk memperluas kekuatan mereka. Para anggota yang secara aktif menangkap binatang iblis juga memiliki kesempatan untuk memasuki gua iblis surgawi dan meningkatkan budidaya mereka. Setelah Luoping dan Huo King menyetujui perintah iblis jahat, mereka memimpin tim ke pintu masuk gua besar di depan mereka. Pintu masuk gua lebarnya sekitar 150 kaki. Selain mereka, tim lain yang telah diperiksa juga masuk ke dalam gua. Begitu mereka memasuki gua, Luoping dan yang lainnya dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Sekte iblis yang muncul di depan mereka berjumlah ratusan ribu. Semuanya berdiri dalam barisan yang teratur, menunggu dengan tenang. Di antara sekte iblis ini, budidaya tertinggi berada pada tahap Dongsu, dan yang terendah hanya pada tahap inti iblis. Terlepas dari budidaya mereka, mereka harus berbaris sesuai urutan kedatangan. Meskipun jumlah sekte iblis sangat besar, mereka hanya menempati ruang kecil di dalam gua. Karena seluruh gua sangat luas, itu tidak kalah dengan gerbang gunung sekte iblis kelas 1. Luoping dan Feng Yiming dengan sadar berdiri di belakang sejumlah besar tim, mata mereka dengan cermat melihat situasi di dalam gua. Setelah beberapa saat mengamati, wajah Luoping menunjukkan ekspresi bingung. Karena di seluruh gua, kecuali pintu masuk terdekat, seluruh tempat lainnya tertutup batu. Sebuah gua yang tertutup rapat, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu tidak terlihat seperti tanah suci sekte iblis. Adapun apa yang dikatakan Mo King Yiming sebelumnya, ada cahaya iblis surgawi, mata air ilahi iblis, dan gua iblis surgawi, bagaimana mereka bisa melihatnya sekarang. Aneh, mungkinkah ada ilusi yang lebih maju di gua ini, menutupi semua pemandangan aslinya. Sayang sekali aku tidak bisa menggunakan kesadaran iblisku untuk memeriksa ke dalam, kalau tidak, aku seharusnya bisa melihat beberapa petunjuk. Luoping menebak dalam hatinya. Mungkin ada ilusi tingkat tinggi di gua iblis surgawi, tetapi karena ada aturan bahwa dia tidak bisa menggunakan kesadaran iblisnya sesuka hati, dia hanya bisa menyerah. Masih banyak sekte iblis di luar, jadi mereka hanya bisa menunggu dengan sabar di sini. Setelah semua orang berkumpul, mereka akan menemukan cara untuk menyelamatkan binatang iblis yang ditangkap. Tidak lama setelah Luoping dan Huo King berbaris, Yuan Shizen dan yang lainnya juga memasuki gua iblis surgawi. Begitu dia melihat sosok Luoping, wajahnya langsung menjadi marah, dan dia terus mendengus dingin. Namun, kemarahannya hanya bisa sebatas ini. Semua pertempuran dilarang di gua iblis surgawi. Dia tidak berani melanggar aturan. Terlebih lagi, meski tidak ada aturan seperti itu, dia tidak berani memprovokasi Luoping. Di seluruh gua iblis surgawi, meskipun ada ratusan ribu sekte iblis, tidak ada yang bersuara. Adegan itu sunyi, sangat sunyi. Tidak ada sekte iblis yang saling berbisik. Semua orang memejamkan mata dan beristirahat. Tidak ada pembicaraan, tidak ada pelepasan kesadaran iblis, tidak ada transmisi suara. Sekte Tanah Suci Iblis, peraturan gua iblis surgawi bisa dikatakan sangat keras. Meski begitu, tidak ada sekte iblis yang mengeluh. Belum lagi ada banyak penjaga di gua iblis surgawi dan penuh bahaya, hanya memiliki master tahap daceng yang kuat sudah cukup untuk menghalangi seluruh sekte iblis. Master kuat tahap daceng yang menjaga gua iblis surgawi dikirim oleh lima sekte iblis kelas satu secara bergantian. Kali ini, dia adalah tetua agung dari sekte iblis metamorfosis tulang. Meskipun mereka tidak tahu di mana master kuat dari tahap daceng berada, sekte iblis ini tahu di dalam hati mereka bahwa setiap gerakan mereka mungkin berada di bawah pengawasan pihak lain, jadi mereka tidak berani melanggar aturan sama sekali. Di lingkungan yang sunyi, Luo Ping dan yang lainnya menunggu lebih dari enam jam sebelum mereka akhirnya melihat beberapa sekte iblis yang awalnya ditempatkan di luar masuk. Ada lebih dari selusin sekte iblis yang masuk. Budidaya pemimpin berada pada tahap akhir dari tahap Dongsu, dan orang-orang lainnya setidaknya berada di tahap Tianxiu. Lebih dari selusin penjaga sekte iblis datang ke depan tim. Iblis jahat di tahap akhir tahap Dongsu berkata, meskipun perluasan kekuatan kali ini dilakukan dengan tergesa-gesa, kerja sama aktif semua orang masih patut dipuji. Selama kami menempati domain budidaya, Anda akan memiliki lebih banyak sumber daya budidaya di masa depan. Jangan bicara terlalu banyak, sekarang saya akan membawa semua orang ke lokasi alam iblis sepuluh kaki. Selama alam iblis sepuluh kaki terbuka, semua orang bisa masuk untuk meningkatkan kultivasi mereka. Seberapa banyak yang bisa Anda tingkatkan tergantung pada peluang Anda sendiri. Kamu adalah kelompok pertama. Karena kemampuan menangkap binatang iblis, kamu harus memasuki alam iblis sepuluh kaki untuk waktu yang lebih lama. Kamu punya total tiga hari. Saat iblis jahat itu berbicara, dia mengeluarkan kunci seukuran kepala manusia. Di bawah pandangan semua orang yang tercengang, dia melemparkan kunci itu langsung ke dalam kehampaan. Cahaya putih muncul dari kuncinya, menerangi ruang di sekitar mereka. Pada saat yang sama, beberapa pola secara bertahap muncul di kekosongan di atasnya. Polanya sangat kabur dan tidak menentu. Meski begitu, semua anggota sekte iblis yang hadir masih bisa melihat beberapa petunjuk darinya, dan masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Karena pola yang muncul di kehampaan sebenarnya adalah pemandangan gua yang saling bersilangan. Meskipun mereka belum melihat situasi gua setan surgawi, pada saat ini, mereka dapat menebak bahwa itu pasti penampakan gua setan surgawi yang sebenarnya. Saat semua orang terkejut, sebagian dari pola samar itu tiba-tiba menjadi jelas. Yang muncul adalah pintu masuk sebuah gua, dan bagian dalam gua itu bersinar dengan cahaya yang aneh. Di dalam gua ini adalah tempat alam iblis sepuluh kaki berada. Sebelum semua orang masuk, serahkan kartu penjinak binatangmu kepadaku. Iblis jahat itu menunjuk ke gua yang kosong dan berkata kepada semua orang. Ketika anggota sekte iblis mendengar bahwa gua di depan mereka adalah pintu masuk ke alam iblis sepuluh kaki, mereka semua menunjukkan ekspresi bahagia. Bahkan beberapa ahli Dongsu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Lagi pula, pada level mereka, lebih sulit bagi mereka untuk menerobos. Begitu mereka memasuki alam iblis sepuluh kaki, peluang mereka untuk menerobos akan meningkat banyak. Hanya Luoping dan yang lainnya yang memiliki ekspresi agak jelek. Meskipun mereka bersiap untuk memasukkan beberapa binatang iblis ke dalam kartu penjinak binatang untuk mencegah sekte iblis memeriksanya, mereka tidak menyangka bahwa mereka harus menyerahkan kartu penjinak binatang terlebih dahulu. Dengan cara ini, mereka tidak hanya gagal menyelamatkan rekannya, tetapi juga kehilangan lebih banyak lagi. Ini sedikit mengkhawatirkan Mo King Ying dan yang lainnya. Namun, untuk menyelesaikan rencananya, mereka segera kembali tenang, dan wajah mereka tegas. Semua anggota sekte iblis mengeluarkan kartu penjinak binatang mereka sesuai dengan instruksi iblis jahat. Mereka menyerahkan kartu penjinak binatang mereka kepada iblis jahat secara berurutan, dan kemudian terbang ke dalam gua dalam kehampaan. Meskipun ada banyak anggota sekte iblis, kecepatan memasuki gua tidak lambat. Segera, giliran Luoping dan yang lainnya. Mereka tidak ragu-ragu untuk menyerahkan bis taming karts mereka, dan kemudian terbang ke dalam gua. Begitu Luoping mendekati gua, dia merasakan kekuatan isap yang sangat besar dari dalam gua. Dia langsung tersedot ke dalam, dan tidak ada cara baginya untuk menolak. Situasi ini membuat jantung Luoping tiba-tiba melonjak. Dia mendapat firasat buruk, karena dalam situasi ini, akan lebih sulit untuk keluar. Sesaat kemudian, Luoping muncul di gua lain. Meskipun gua ini tidak sebesar gua sebelumnya, dengan ratusan ribu anggota sekte iblis yang masuk, hanya 10 atau 20 persen yang terisi. Dalam kehampaan di depan semua orang, ada pusaran air spasial yang terus berputar. Saat ini, semua orang sedang melihat pusaran air. Sangat jelas bahwa ini adalah alam iblis setinggi 1 meter. Luoping juga sama. Saat ini, Feng Yiming dan yang lainnya muncul di sisi Luoping. Mereka juga melihat pusaran air. Jika mereka tidak mengetahui konsekuensi memasuki alam iblis, mereka akan sangat bersemangat seperti anggota sekte iblis. Meskipun alam iblis adalah tempat sekte iblis, sebagian besar digunakan untuk menjinakkan iblis. Seiring waktu, binatang iblis memahami beberapa rahasia. Artinya, setelah menjinakkan binatang iblis, akan sulit bagi budidaya mereka untuk maju. Mereka hanya dapat mempertahankan budidaya mereka pada tingkat yang sama seperti ketika mereka meninggalkan alam iblis. Jalur kultivasi mereka akan berhenti di situ. Yang lebih serius adalah semua binatang iblis yang keluar dari alam iblis akan kehilangan kesadarannya dan menjadi alat bertarung sekte iblis. Mereka akan dikendalikan dan dimanipulasi oleh sekte iblis sampai mereka mati dalam pertempuran. Para ahli dari klan binatang iblis telah mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sulit untuk membuat binatang iblis mendapatkan kembali kesadarannya. Baru pada saat itulah mereka menyadari kengerian alam iblis. 577. Luoping dan yang lainnya sudah berjalan ke samping. Mereka mengabaikan ekspresi gembira dari anggota sekte iblis saat mereka menatap pusaran air spasial. Sebaliknya, mereka menatap pintu masuk gua. Segera, semua anggota sekte iblis telah memasuki gua. Mereka semua menatap kehampaan, sama sekali tidak menyadari tindakan Luoping dan yang lainnya. Saat sosok itu muncul di pintu masuk gua, dua sinar cahaya tiba-tiba keluar dari samping Luoping. Kilatan cahaya putih menyilaukan menembus udara dengan kecepatan sangat tinggi, menyebabkan distorsi parah di ruang sekitarnya. Saat seberkas cahaya putih muncul, beberapa iblis yang lebih lemah di sekitarnya tiba-tiba memeluk kepala mereka dan melolong kesakitan, seolah-olah mereka terluka parah. Sinar cahaya keemasan lainnya mengandung kekuatan serangan yang kuat yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Itu secara langsung mengoyak ruang di depannya, menyebabkan badai spasial. Kedua sinar cahaya itu tiba dalam sekejap. Begitu sosok di pintu masuk gua masuk, ia diselimuti oleh dua sinar cahaya. Dampak yang kuat melonjak, langsung membunuh ribuan anggota sekte iblis di sekitarnya. Meskipun sebagian besar anggota sekte iblis yang terbunuh berada di bawah tahap transformasi iblis, sifat mematikan yang mengerikan tersebut masih menimbulkan ketakutan di antara anggota sekte iblis dengan kultivasi yang mendalam. Pada saat ini, semua anggota sekte iblis mengalihkan perhatian mereka ke Luoping dan yang lainnya. Mereka semua menyadari bahwa situasinya tidak baik. Saat mereka hendak menyerang, seberkas cahaya melintas di pintu masuk gua, dan sosok yang diserang muncul di hadapan semua orang. Orang ini adalah mendiang iblis alam Dongsu yang menjaga gua. Saat ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Wajahnya sepucat kertas, dan dia mengeluarkan banyak darah. Auranya lemah dan tidak teratur. Matanya dipenuhi amarah saat dia menatap dua orang di belakang Luoping. Orang yang baru saja menyerang adalah Mo King Ying dan Ken Wuming. Teknik yang digunakan Ken Wuming adalah cahaya kutukan dewa kematian yang pernah dialami Luoping. Saat ini, di tangan Ken Wuming, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat. Meskipun Luoping belum pernah melihat keterampilan Mo King Ying sebelumnya, dia tahu bahwa serangannya lebih kuat daripada serangan Ken Wuming. Bahkan roh jahat dari alam Dongsu yang terlambat tidak akan mampu menahan serangan kekuatan penuh mereka jika mereka tidak siap. Faktanya, Iblis itu telah melakukan pertahanan pada saat kritis. Namun, karena serangannya terlalu kuat, pertahanannya sangat tergesa-gesa dan tidak berguna. Jadi, dia berakhir seperti ini. Sepertinya kalian benar-benar bosan hidup. Kalian benar-benar berani berperilaku begitu kejam di Gua Setan Surgawi. Tidak peduli apa tujuan kalian, kalian semua akan berubah menjadi abu hari ini. Pada saat ini, Iblis lainnya yang ditempatkan di belakangnya juga telah muncul. Saat suara Iblis memudar, sosok Iblis ini bergerak dan menembak ke arah Luoping dan yang lainnya. Pada saat yang sama ketika sekte Iblis ini menyerang, sesosok tubuh muncul di samping Iblis yang terluka tanpa peringatan apapun. Begitu sosok ini muncul, dia langsung meraih pusar Iblis. Setan itu tiba-tiba menyadari hal ini dan bereaksi dengan cepat. Aura Iblis di sekujur tubuhnya melonjak dalam upaya melepaskan sosok di sampingnya. Namun, aura Iblisnya tidak menimbulkan ancaman apapun bagi orang ini. Telapak tangan orang itu masih memegang pusarnya. Iblis itu ingin menghindar, tetapi menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah dibatasi. Dengan tubuhnya yang terluka, mustahil baginya untuk menerobos kurungan. Pada saat kritis ini, Iblis itu segera mengambil keputusan dan meledakkan dirinya sendiri. Kekuatan destruktif yang kuat menyapu, menghancurkan batasan ruang di sekitarnya dan menenggelamkan sosok di sampingnya. Bayi Iblis itu berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat terbang keluar. Dengan kilatan ruang, sosok Mo King Ying muncul di lokasi lain. Dia tidak terluka oleh ledakan diri dari tubuh Iblis itu. Setelah dia muncul, dia langsung melepaskan aliran Yuan Iblis dan mengumpulkan cincin penyimpanan di kehampaan. Cincin penyimpanan ini ditinggalkan oleh ledakan diri Iblis itu. Itu menyimpan kartu penjinak binatang yang tak terhitung jumlahnya. Inilah tujuan utama Mo King Ying. Adapun kehidupan dan kematian Iblis, itu adalah hal kedua. Namun, selama masih ada kesempatan untuk memusnahkan sekte Iblis, Mo King Ying tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Setelah mengumpulkan cincin penyimpanan, sosoknya menghilang ke udara. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas sekte Iblis. Di depannya, aliran cahaya tiba-tiba berhenti terbang dan berubah menjadi bayi Iblis. Itu adalah Iblis yang ingin melarikan diri ke sekte Iblis. Meskipun kecepatan melarikan diri sangat cepat, bagaimana bisa dibandingkan dengan kecepatan misterius Mo King Ying? Dia dihentikan tanpa ampun, dan ruang di sekitarnya sekali lagi dibatasi. Wajah Iblis itu langsung menjadi panik. Dalam kondisinya saat ini, dia sama sekali bukan lawan Mo King Ying. Meskipun dia merasakan sekte Iblis sedang menyerangnya, dia tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan serangan Mo King Ying. Dalam situasi ini, Iblis tahu bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia bersiap untuk meledakkan bayi Iblisnya sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Mo King Ying, dia masih bisa melukainya dengan serius dan membiarkan sekte Iblis lainnya membunuh Mo King Ying. Namun, saat pikiran Iblis itu muncul, sebelum dia dapat sepenuhnya menekan semua Yuan Iblisnya, telapak tangan Mo King Ying menyelimuti dirinya. Di bawah pengaruh kekuatan kurungan, kekuatan seluruh tubuhnya langsung dibatasi. Peledakan diri Iblis itu sudah menjadi angan-angan. Setelah memenjarakan bayi Iblis, Mo King Ying langsung mengepalkan telapak tangannya dan melepaskan kekuatan yang kuat, menghancurkan bayi Iblis itu menjadi abu. Setelah merawat Iblis dalam sekejap mata, Mo King Ying mengabaikan sekte Iblis di sekitarnya. Melihat Iblis tingkat Dongsu yang tak terhitung jumlahnya hendak mencapai posisinya, sosoknya sekali lagi menghilang ke udara. Luoping, Feng Yiming, dan yang lainnya menghadapi serangan sekte Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Alih-alih bertarung secara terpisah, mereka berkumpul dan membentuk lingkaran pertahanan, dengan gigi menahan serangan kerumunan. Di antara sekte Iblis yang menyerang di luar, orang yang menyerang dengan susah payah adalah Mas Zizhen. Meskipun dia tidak berani melawan Luoping secara langsung, dengan begitu banyak sekte Iblis yang memperkuat keberaniannya, dia percaya bahwa dia pasti bisa melukai Luoping, atau bahkan membunuhnya. Sejak sebelumnya di hutan bambu, Mas Zizhen sudah memendam kebencian terhadap Luoping di dalam hatinya. Baru saja dinarai, dia dihina dan diprovokasi oleh Luoping. Tentu saja, dia ingin Luoping mati tanpa tempat pemakaman. Berbeda dengan Mas Zizhen, Huoqing memimpin tim dan berdiri di tempat, melihat sosok Luoping dengan ekspresi rumit. Dia tidak punya niat sedikit pun untuk menyerang. Apa yang akan dia lakukan? Hati Huoqing dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa Luoping melakukan ini. Ini adalah tanah suci ras Iblis, siapapun yang berani bergerak ke sini tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Meskipun ada banyak sekte Iblis di sini, dan bahkan jika dia tidak menyerang Luoping dan yang lainnya, tidak akan ada masalah. Namun, jika dia ingin membantu Luoping pergi, itu akan sangat sulit. Mungkin pertempuran di sini saat ini telah membuat khawatir ahli panggung Daceng yang menjaga di sini. Selama ahli tahap Daceng mengambil tindakan, tidak peduli seberapa kuat Luoping, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Huoqing tidak peduli dengan hidup dan mati Feng Yiming dan yang lainnya, tapi bagi Luoping, dia tidak ingin melihat Luoping terluka. Meskipun dia ingin membantu, Huoqing tidak tahu harus berbuat apa. Begitu dia membantu Luoping secara terbuka, tidak hanya tidak akan berpengaruh, tapi juga akan melibatkan istana suci pembantaian. Saat ini, Huoqing mengalami dilema. Di sampingnya, Han Yinger dan Sabre Demonstria dan wanita juga tidak mengambil tindakan. Mereka semua menyaksikan pertempuran di depan mereka. Bukan karena mereka tidak ingin mengambil tindakan, tapi ada terlalu banyak anggota sekte Iblis. Mereka tidak bisa lagi melakukan intervensi. Saat mereka menyaksikan pertempuran, mereka juga mengamati tindakan Huoqing. Bagaimanapun juga, mereka semua mengetahui hubungan antara Huoqing dan Luoping. Melihat ekspresi kusut Huoqing saat ini, Han Yinger dan yang lainnya mengerti di dalam hati bahwa Huoqing pasti mengkhawatirkan keselamatan Luoping. Saya berkata, Saudara Huo, bagaimana Anda bisa hanya berdiam diri dan melihat saudara tan Anda jatuh ke dalam situasi berbahaya. Tidak lama lagi dia akan dimakamkan di sini. Sepasang kekasih yang menyedihkan. Mereka dipisahkan oleh hidup dan mati begitu saja. Menurutku, Huoqing, kamu harus segera membantu kakatan. Mudah untuk meminta harta yang tak ternilai harganya, tetapi sulit untuk menemukan kekasih. Hahaha. Petik 2. Sabrediman perempuan di antara Sabrediman laki-laki dan perempuan menghasut Huoqing dengan cara yang eksentrik. Niat jahatnya terlihat jelas di siang hari. Mendengar itu, Huoqing langsung memelototinya dan mengabaikannya, masih memikirkan cara untuk menghadapinya. Sesaat kemudian, dia mengambil keputusan. Dia tiba-tiba terbang dan bergegas menuju arah pertempuran. Han Yinger dan Sabrediman pria dan wanita di sampingnya melihat ini dan sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Huoqing benar-benar, dihasut. Namun, situasi selanjutnya di luar dugaan mereka. Karena sasaran serangan Huoqing sebenarnya adalah Luoping. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, Han Yinger dan yang lainnya sepertinya telah memahami sesuatu dan terus menonton dengan penuh minat. Huoqing muncul di samping Masi Shen. Pedang di tangannya terus-menerus menari, melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang penghalang pertahanan di depan Luoping. Kekuatan pedang pembantaian besar yang digunakan Huoqing saat ini jauh lebih kuat daripada sebelum dia memasuki gua pembantaian. Saat menyerang Luoping, hal itu juga sangat mempengaruhi Masi Shen yang berada di sampingnya. Dihadapkan dengan maksud pedang pembantaian yang kuat dalam sinar pedang Huoqing, budidaya Masi Shen benar-benar ditekan. Dia tidak bisa menahan perasaan takut dan tunduk. Dalam keadaan seperti itu, serangan Masi Shen perlahan-lahan melemah. Menyadari ada yang tidak beres, Masi Shen langsung menatap Huoqing dengan marah. Matanya seperti mengeluarkan api. Huoqing, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu mengharapkan aku bertarung seperti ini? Masi Shen berteriak pada Huoqing. Dia begitu gelisah hingga suaranya sedikit bergetar. Kamu lawan milikmu, aku akan lawan milikku. Kenapa kita tidak bisa bertarung? Jika Anda tidak memiliki kekuatan, enyahlah ke samping. Huoqing menjawab dengan terus terang. Di saat yang sama, sinar pedang yang dia keluarkan tiba-tiba bergeser ke arah Masi Shen. Niat pedang pembantaian yang kuat memaksa Masi Shen segera mundur dengan panik. Dia tidak berani menghadapi pedang pembantaian besar Huoqing secara langsung. Teknik pedang yang sangat kuat semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh banyak murid di seluruh ruang sekte iblis. Melihat Masi Shen mundur, Huoqing segera menduduki posisi semula Masi Shen. Dia menghadapi Luoping yang berada di dalam penghalang pertahanan. Pedang di tangannya menjadi semakin ganas. Ketika Luoping melihat serangan Huoqing, awalnya dia sedikit khawatir. Namun, ketika sinar pedang Huoqing menyerang penghalang pertahanan, Luoping tiba-tiba menghela nafas lega. 578 Luoping langsung memahami maksud Huoqing. Huoqing sepenuhnya melindungi dirinya. Teknik pedang pembantaian hebatnya terutama mengandalkan serangan niat pedang. Huoqing bisa mengendalikan kekuatan pedang sesuka hati. Selama pedangki mengenai penghalang pertahanan, kekuatan niat pedang akan berkurang ke tingkat tertentu. Itu tidak akan berpengaruh sama sekali pada Luoping. Luoping mengerti secara diam-diam. Dia menatap Huoqing dengan penuh rasa terima kasih dan terus melakukan serangan balik di dalam penghalang pertahanan. Meskipun posisi depan ditempati oleh Huoqing, masih banyak anggota sekte iblis yang menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Dengan kekuatan Luoping, memang sangat sulit untuk menahan serangan dari begitu banyak anggota sekte iblis. Selain itu, ada juga banyak iblis tahap kehidupan surgawi dan tahap Dongsu. Kelompok Luoping yang terdiri dari 17 orang hanya memiliki 5 ahli tahap Dongsu. Di antara mereka, Moqingying untuk sementara diblokir di luar. Hanya ada 4 ahli tahap Dongsu yang tersisa di dalam penghalang pertahanan. Namun, ada hampir 100 ahli Dongsu stage di luar. Karena keterbatasan ruang, hanya ada sekitar 10 ahli tahap Dongsu yang menyerang. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Ken Wuming dan tiga lainnya. Adapun sekte iblis di bawah tahap kehidupan surgawi, ada lebih banyak lagi. Kelompok Luoping hanya berhasil bertahan dalam waktu singkat sebelum mereka berada di ambang kehancuran. Mereka menyaksikan penghalang pertahanan akan hancur di bawah serangan sekte iblis. Saat ini, kelompok Luoping melihat ke arah Moqingying yang berada di udara. Mereka berharap Moqingying dapat segera melepaskan diri dari keterikatan sekte iblis dan membawa mereka pergi dari sini. Karena hanya ada pintu masuk gua yang mereka lalui. Itu sudah menghilang. Jika mereka ingin pergi, mereka harus mengandalkan kemampuan spasial misterius Moqingying. Namun, pada saat ini, ketika mereka melihat ke arah Moqingying, mereka menemukan bahwa Moqingying telah jatuh ke dalam pengepungan hampir 10 ahli sekte iblis tahap Dongsu. Meskipun dia mengandalkan kemampuan teleportasi misterius dan untuk sementara tidak dalam bahaya, masih sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari kesulitan ini. Pada saat ini, Ken Wuming dan yang lainnya sangat cemas. Tanpa bantuan Moqingying, mustahil bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini. Semakin lama mereka berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Sekarang, persona pertahanannya sangat lemah. Meskipun mereka terus meningkatkan kekuatan mereka untuk meningkatkan ketebalan persona pertahanan, mereka tidak dapat bertahan lama. Yang lain masih baik-baik saja, tetapi karena budidaya Feng Yiming terlalu rendah, bahkan di bawah perlindungan penghalang pertahanan, dia masih terluka parah oleh serangan balik dari luar. Darahnya bergolak, dan wajahnya pucat pasi. Tidak hanya tubuhnya yang terluka parah, bahkan organ dalamnya pun sama. Karena tidak ada pilihan lain, Luo Ping hanya bisa membiarkannya bersembunyi di tengah kerumunan, tidak lagi berpartisipasi dalam pertahanan. Bagaimanapun, meskipun kekuatan tempur Feng Yiming telah meningkat pesat, budidayanya masih belum mencukupi. Senior, lindungi aku. Selama kamu memberiku waktu, aku memiliki kepercayaan diri untuk membawa semua orang keluar. Pada saat ini, Luo Ping segera mengirimkan pesan ke semua binatang iblis. Mereka tidak bisa mengandalkan Mo King Ying sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Mendengar transmisi Luo Ping, meskipun Ken Wu Ming dan yang lainnya sulit mempercayainya, dalam situasi seperti ini, selama ada kesempatan, mereka akan memanfaatkannya. Apalagi mereka pernah merasakan kemisteriusan Luo Ping. Mungkin dia benar-benar punya cara untuk meninggalkan tempat ini. Jadi, Ken Wu Ming dan yang lainnya membalas Luo Ping pada saat yang sama, menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Setelah semua orang selesai berdiskusi, mereka melihat Luo Ping tiba-tiba meninggalkan posisi semula, mundur menuju tengah tempat Feng Yiming berdiri. Xiao Zi dan Niu Zhuang, yang awalnya berdiri di sampingnya, mendekat pada saat yang sama, mengisi tempat kosong Luo Ping. Sehubungan dengan tindakan Luo Ping, Sekte Iblis di luar terasa sangat aneh. Karena hingga saat ini Luo Ping tidak menunjukkan adanya luka serius. Dia telah terbungkus cahaya merah dan biru selama ini, dan kekuatan bertarungnya sangat kuat. Dalam situasi seperti ini, Luo Ping tiba-tiba mundur. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Meskipun Sekte Iblis ini tidak tahu apa yang Luo Ping rencanakan, kehilangan seorang pembela bukanlah hal yang lebih baik bagi mereka. Dengan demikian, serangan Sekte Iblis di sekitarnya menjadi lebih ganas. Satu demi satu, senjata Iblis dan lampu Iblis terus-menerus bertabrakan dengan penghalang pertahanan. Di bawah serangan dahsyat seperti itu, cahaya penghalang pertahanan langsung meredup. Untungnya, Ken Wuming dan yang lainnya tidak ragu-ragu untuk menghabiskan umur mereka, mengandalkan harga pembakaran blood essence mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bukannya mereka tidak ingin keluar dan bertarung dengan Sekte Iblis ini, tapi ada terlalu banyak Sekte Iblis di daerah sekitarnya. Ada juga banyak Sekte Iblis dengan budidaya lebih tinggi dari mereka. Jika mereka dikelilingi oleh Sekte Iblis sendirian, akhir cerita mereka akan lebih menyedihkan. Meskipun mereka kuat, mereka juga mengetahui batas kemampuan mereka sendiri. Dalam situasi di mana sulit untuk meninggalkan tempat ini, lebih aman untuk menggabungkan kekuatan semua orang untuk bertahan. Bisakah Wuming dan yang lainnya sekali lagi bertahan dari serangan Sekte Iblis? Saat ini, Luo Ping sudah berdiri dengan tenang di posisi aslinya, matanya sedikit tertutup, tidak bergerak. Seluruh keberadaannya telah tenggelam ke dalam kondisi halus. Melihat ini, Huo King tiba-tiba teringat situasi di gua pembantaian. Dia tahu bahwa Luo Ping menggunakan metode khusus untuk merasakan frekuensi fluktuasi di ruang sekitarnya. Setelah melihat metode Luo Ping sebelumnya, Luo Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki secercah harapan di hatinya. Mungkin Luo Ping benar-benar bisa kabur dari tempat ini. Untuk mengulur waktu bagi Luo Ping, Huo King tidak mau melepaskan bantuan sekecil apapun. Karena itu, dia sekali lagi memperkuat serangan pedangnya. Gelombang kekuatan keinginan pedang dilepaskan dari pedangnya yang berharga, memaksa Sekte Iblis di sekitarnya untuk mundur dalam sekejap. Niat pedang pembantaian Huo King langsung menebas penghalang pertahanan di depannya. Seolah-olah itu melekat pada penghalang, memasuki kebuntuan intens dengan penghalang pertahanan. Menghadapi serangan Huo King, Xiao Zi dan Niu Zhuang, yang tidak mengetahui kebenarannya, mengalami sedikit perubahan ekspresi pada awalnya. Meskipun budidaya Huo King tidak bisa dibandingkan dengan mereka, kekuatan serangannya sangat kuat. Bahkan jika serangan Huo King tidak dapat menembus penghalang pertahanan dalam sekejap, penghalang di depan mereka pasti akan menjadi sangat lemah. Namun, ketika niat pedang pembantaian menghantam penghalang pertahanan, Xiao Zi dan Niu Zhuang terkejut. Mereka memandang Huo King dengan ragu. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Huo King bersikap lunak terhadap mereka, itu tidak penting. Yang penting adalah mereka harus bertahan. Mereka harus bertahan sampai Muo King Ying atau Luo Ping bisa mengeluarkan mereka. Luo Ping menggunakan teknik transposisi bintang untuk secara hati-hati merasakan frekuensi fluktuasi di ruang sekitarnya. Karena sedang terjadi pertempuran sengit saat ini, persepsinya sangat terpengaruh. Oleh karena itu, masih diperlukan waktu tertentu untuk merasakan frekuensi fluktuasinya. Sementara Luo Ping bertahan dengan susah payah, Muo King Ying juga berada dalam kesulitan di luar. Di bawah kepungan begitu banyak iblis tahap Dongsu, meskipun teknik transposisi luar angkasa miliknya lebih kuat, masih sulit untuk mengelak sepenuhnya. Selain itu, penggunaan kemampuan ilahi semacam ini menghabiskan banyak kesadaran iblis. Juga sangat sulit baginya untuk menggunakan semuanya sekaligus. Dia hanya bisa terus menggunakannya sekarang. Faktanya, dia bisa sepenuhnya meninggalkan kediaman gua ini sendirian. Dengan teknik transposisi luar angkasa, dia dapat dengan mudah kembali ke gua tempat dia berasal. Namun, dia tidak bisa meninggalkan teman-temannya begitu saja. Oleh karena itu, dia masih mencoba yang terbaik untuk bertahan, mencoba mencari kesempatan untuk berteleportasi ke sisi Luo Ping dan yang lainnya. Luo Ping telah merasakannya selama lebih dari 10 napas waktu. Tepat ketika Ken Wuming dan yang lainnya tidak tahan lagi, Luo Ping tiba-tiba membuka matanya. Di saat yang sama, ruang di sekitarnya juga mulai terdistorsi. Karena kali ini dia perlu memindahkan Feng Yiming dan yang lainnya keluar, itu jauh lebih sulit daripada menteleportasi dirinya sendiri, jadi itu akan memakan waktu tertentu. Melihat ruang di sekitar Luo Ping dan yang lainnya telah berubah, Sekte Iblis di sekitarnya langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Satu demi satu, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka tanpa menahan diri, untuk mencegah Luo Ping dan yang lainnya melarikan diri. Tapi kali ini, ketika serangan semua orang mendekati batas pertahanan, mereka tiba-tiba mengubah arah. Tanpa diduga, semua serangan mereka dibelokkan ke satu sisi, dan target serangan mereka diubah ke tim Sekte Iblis sendiri. Semua anggota Sekte Iblis terkejut dan buru-buru mundur beberapa langkah. Mereka sangat jelas tentang kekuatan serangan mereka, dan mereka tidak ingin terluka oleh serangan orang-orang di sekitar mereka. Saat semua orang mundur, ruang di sekitar Luo Ping dan yang lainnya telah terdistorsi sampai tingkat tertentu. Saat mereka hendak melarikan diri, beberapa sosok langsung mendekati mereka. Masing-masing dari mereka melepaskan energi Iblis Yuan yang kuat, secara terpisah menyerang Luo Ping dan yang lainnya. Orang-orang ini pada dasarnya adalah ahli Panggung Dongsu. Mereka ingin memberikan Luo Ping dan yang lainnya serangan fatal pada saat kritis ini. Satu-satunya pengecualian adalah ahli tahap transformasi Iblis, Masi Zen. Sasarannya adalah Luo Ping. Karena partisipasi Huo Ping, Masi Zen kehilangan kesempatan untuk berurusan dengan Luo Ping. Melihat Luo Ping hendak melarikan diri, Masi Zen secara alami memilih untuk menyerang. Pada saat yang sama, sesosok tubuh terbang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kecepatan Masi Zen. Telapak tangan Iblis meleleh tulang, milik Masi Zen langsung tersapu oleh cahaya pedang Huo Ping. Niat membunuh yang kuat yang dilepaskan dari tubuh Huo Ping secara langsung memaksa Masi Zen untuk terus mundur. Di saat yang sama, suara Huo Ping terdengar, seranganmu terlalu lemah. Serahkan padaku. Saat Huo Ping berbicara, dia sudah mendekati ruang terdistorsi. Pedang berharga di tangannya telah menembus ruang yang terdistorsi. Agar tidak menimbulkan kecurigaan dari sekte Iblis lainnya, dia hanya bisa bergegas masuk. Tentu saja, dia tidak akan benar-benar menyerang Luo Ping. Selama Luo Ping bisa meninggalkan tempat ini, tidak ada yang tahu hasil serangannya. Huo Ping tidak benar-benar menyerang, tetapi Iblis tingkat Dongsu lainnya tidak menahan serangan mereka. Serangan kuat langsung menembus ruang terdistorsi, menimbulkan badai spasial di sekitar Luo Ping dan yang lainnya. Aliran udara yang kacau dan ruang yang terdistorsi menghilang. Sosok Luo Ping dan yang lainnya tiba-tiba menghilang di bawah pandangan semua orang. Tak seorang pun di sekte Iblis yang tahu apa hasilnya sekarang, mereka juga tidak tahu ke mana Luo Ping dan yang lainnya dipindahkan. Mo Qingying, yang dengan susah payah bertahan di kejauhan, juga langsung menghilang ke udara setelah melihat Luo Ping dan yang lainnya pergi, terlepas dari kelemahan tubuhnya. Beberapa Iblis tingkat Dongsu mencarinya untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Sayangnya, kami tidak memiliki mantra untuk membuka lubang di sini. Kami hanya bisa mengandalkan tim di luar untuk menghadapinya. Mungkin mereka sudah mati dalam serangan tadi. Kali ini mereka jelas-jelas datang dengan persiapan. Tujuan mereka adalah untuk menyelamatkan binatang ajaib itu. 579 Huff, tidak peduli apa tujuan mereka, berdasarkan situasi serangan terakhir, bahkan jika mereka tidak mati, mereka pasti terluka parah. Tidak mungkin mereka meninggalkan gua Iblis surgawi hidup-hidup. Sekarang, sistem pertahanan di sekitar gua Iblis surgawi harus diaktifkan sepenuhnya, dan para penjaga harus waspada penuh. Begitu mereka muncul, mereka akan dimusnahkan. Namun, ada satu hal yang sangat aneh. Kami sudah memberitahu, leluhur Wugu, tentang situasi di sini. Kenapa dia belum muncul? Kata Iblis lain, menurutnya, Luo Ping dan yang lainnya pasti akan mati kali ini, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Leluhur Wugu, yang dia sebutkan adalah tokoh dikdaya panggung kendaraan hebat yang bertanggung jawab atas tempat ini. Mereka sudah menghubungi leluhur Wugu melalui transmisi suara, namun mereka tidak mendapat tanggapan apapun, apalagi melihatnya muncul. Mungkin kelompok orang ini punya kaki tangan. Leluhur Wugu mungkin berada di luar untuk melenyapkan mereka. Jangan terlalu peduli dan lanjutkan bisnis kita. Iblis tingkat menengah dongsu berkata lagi, mengingatkan semua orang bahwa bisnis lebih penting. Oleh karena itu, semua sekte Iblis secara otomatis berbaris, menunggu untuk memasuki alam Iblis sepuluh kaki. Di luar gua setan surgawi, di atas awan. Dua sosok berdiri saling berhadapan. Salah satunya adalah pria parubaya dengan sosok kekar dan wajah lebar. Tubuhnya terus-menerus mengeluarkan aura kekerasan. Itu adalah Raja Gorila yang mengamuk, Kuang-wang. Orang di seberangnya mengenakan jubah hitam lebar. Bahkan kepalanya pun ditutupi, selain sepasang mata merah, seseorang tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Orang ini juga mengeluarkan aura yang kuat, tetapi sangat suram, berdarah, dan dingin, memberikan perasaan yang menakutkan. Aura kuat keduanya bertahan beberapa saat sebelum melemah pada saat bersamaan. Keduanya tidak bisa mengendalikan diri dan mundur dua langkah. Rupanya, keduanya mengalami luka dalam. Leluhur Wugu benar-benar sesuai dengan namanya. Dia layak menjadi jenius nomor satu dari sekte Iblis Pelebur Tulang. Dia tidak hanya sepenuhnya mengembangkan teknik terkuat dari sekte Iblis Pelebur Tulang, tetapi dia juga menciptakan serangkaian teknik yang luar biasa. Teknik Iblis Tanpa Tulang Dikatakan bahwa ketika seseorang mengembangkan seni Iblis Tanpa Tulang hingga tahap kesuksesan besar, tubuhnya tidak akan memiliki satu inci pun tulang. Dia akan benar-benar dapat mengendalikan tubuhnya dengan ki. Tidak hanya kecepatannya yang mencengangkan, tetapi juga dapat melemahkan kekuatan serangan musuh. Selain kegunaan menakjubkan lainnya, ini hanyalah teknik budidaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri, apa yang kukatakan itu benar. Suatu keberuntungan besar bisa berdebat dengan ahli seperti itu. Namun, mengapa kamu begitu terburu-buru pergi, leluhur Wugu? Orang itu adalah leluhur tua Wugu, yang mengawasi gua Iblis Surgawi. Keduanya telah bertarung sengit selama beberapa ronde, dan egotistik sangat menghargai kekuatan lawannya. Huff, terima kasih atas pujiannya. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi begitu sombong hanya karena kamu telah berhasil melampaui kesengsaraan dan maju ke tahap kendaraan hebat. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di gua Iblis Surgawi. Menurutku kamu aku bosan hidup. Bahkan jika kamu berada di tahap Grand Ascension, aku masih bisa menghancurkanmu dan membuatmu tidak memiliki harapan untuk naik. Jika kamu ingin mencoba, terus hentikan leluhur tua ini. Suara leluhur tua Wugu terdengar. Kedengarannya tidak menentu, kadang tinggi dan kadang rendah, tapi ancaman dalam kata-katanya jelas. Awalnya, dia sedang memantau pergerakan di sekitar gua Iblis Surgawi ketika dia tiba-tiba dikejutkan oleh aura egois. Oleh karena itu, ia segera mengejar egotistikel untuk mencegah egotistikel berkomplot melawannya. Egois tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung bertarung dengannya. Meskipun egotistikel baru saja naik ke tahap kendaraan hebat, dia tetaplah binatang Iblis level 9, Raja Gorilla Berserk. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Bahkan leluhur tua Wugu, yang sudah lama berada di tahap kendaraan hebat, tidak dapat menekannya dalam waktu singkat. Setelah beberapa ronde pertarungan sengit, leluhur tua Wugu tiba-tiba menerima pesan. Baru kemudian dia menyadari bahwa egois sedang memancing harimau itu menjauh dari gunung. Dia ingin kembali ke gua Iblis Surgawi, tetapi dia dihadang oleh egois satu demi satu sampai sekarang. Leluhur tua Wugu, yang sudah terbakar amarah, harus mengancam egois. Namun, egotistikel tidak peduli dengan ancamannya. Leluhur tua Wugu, apa yang kamu katakan mungkin benar, tetapi meskipun kamu memiliki kemampuan untuk menghancurkanku, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Satu hari, tiga hari, atau sepuluh hari hingga setengah bulan? Jadi, kalau begitu, sebaiknya simpan saja. Jika kamu ingin pergi, mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan untuk melakukannya. Jawab egois terus terang, mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik grit vehi clestech. Bahkan jika leluhur tua Wugu memiliki kemampuan untuk membunuhnya, itu tidak akan mudah kecuali dia telah mencapai tahap Iblis Surgawi setengah langkah. Orang yang egois tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan leluhur tua Wugu untuk mencapai tahap kendaraan hebat. Dia tahu bahwa leluhur tua Wugu tidak akan mencapai tahap Iblis Surgawi setengah langkah dalam waktu sesingkat itu. Itu sebabnya dia sangat percaya diri. Tujuannya adalah menghentikan leluhur tua Wugu kembali ke gua Iblis Surgawi dan memberi lebih banyak waktu untuk Luo Ping dan yang lainnya. Bagaimana dia bisa mundur karena ancaman leluhur tua Wugu? Hah! Leluhur tua Wugu yang terbungkus jubah hitam mendengus dingin saat mendengar kata-kata egois. Dia berkata, Kalau begitu, saya akan memberi tahu Anda apakah saya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Begitu suara leluhur tua Wugu turun, jubah hitam di tubuhnya tiba-tiba berkibar. Gumpalan demoniki dengan cepat terbang keluar dari jubah hitamnya dan melesat ke arah egotistikel. Ki Iblis mengandung kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan dampaknya saja sudah membuat egois merasa tidak percaya. Untayan Ki Iblis langsung tiba. Kelihatannya lembut dan lembut, namun nyatanya, sangat kuat dan keras. Ruang di sekitar egotistikel langsung terkoyak, dan kekuatan robekan semacam ini meluas ke tubuhnya. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, egois secara alami menghadapinya dengan kekuatan penuh. Demoniki yang kejam di sekelilingnya terkondensasi menjadi baju besi pelindung, sepenuhnya melindunginya. Pada saat yang sama, dia terus-menerus mengeluarkan suara gemuruh yang memekakan telinga dari mulutnya. Gelombang suara yang kuat langsung mengguncang ruang di depannya hingga runtuh. Gumpalan Demoniki ditelan oleh ruang yang runtuh. Namun, yang mengejutkan egotistikel, meskipun Demoniki jatuh ke dalam ruang yang runtuh, itu tidak terpengaruh sama sekali. Itu masih mendekati tubuhnya. Gumpalan Demoniki bergerak melalui ruang yang runtuh seolah-olah mereka berjalan di tanah datar. Itu seperti aliran air yang meresap kemana-mana. Tidak peduli bagaimana ruang itu runtuh, Demoniki selalu dengan cerdik melewatinya. Dalam sekejap mata, Demoniki tiba di samping egotistikel dan melilitnya. Baru pada saat itulah egotistikel benar-benar memahami bahwa Demoniki mengandung kekuatan yang sangat kuat yang dapat merusak daging dan tulang. Meskipun dia mengenakan baju besi yang dipadatkan dari Demoniki yang kejam, dia masih bisa merasakan dampak dari Demoniki. Itu merembes ke dalam armornya dan mencoba menghancurkan tubuhnya. Egois sedikit terkejut. Tiba-tiba, lapisan tebal api merah menyala di sekujur tubuhnya dan mulai membakar gumpalan Demoniki di sekitarnya. Di bawah nyala api merah, Demoniki masih kuat, tapi jelas berkurang. Melihat ini, Egois merasa lega. Api merah adalah kemampuan ilahi yang diwarisinya. Jika ia tidak mampu menghadapi Demoniki milik leluhur Wugu, maka itu akan merepotkan. Di sisi berlawanan, leluhur Wugu melihat bahwa Ki Iblis yang dilepaskannya ditekan oleh Egois. Dia mendengus dingin lagi. Kerangka putih langsung muncul di depannya. Itu kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Egois di seberangnya. Doppelganger kerangka putih. Saat Egois melihat kerangka putih itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia meraung dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membesar. Dalam sekejap mata, tingginya menjadi seratus kaki. Setelah bertambah besar, tubuh fisik Kuang-uang juga menjadi lebih kuat berkali-kali lipat. Pada saat yang sama, sebuah cahaya menyala di tangannya, dan dia mengeluarkan sebatang tongkat panjang yang sehitam tinta. Tanpa ragu, dia menyerang dengan tongkat yang bisa menghancurkan dunia. Siluet tongkat yang sangat kuat bertabrakan dengan kerangka putih dan ruang angkasa bergetar hebat. Ruang yang baru saja pulih runtuh sekali lagi dan gelombang kejut yang kuat menyapu radius beberapa ratus kilometer. Ledakan, 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 ledakan. Kembaran tengkorak putih itu sangat keras. Ini sebanding dengan artefak abadi. Terlebih lagi, kembar tengkorak putih ini disempurnakan oleh leluhur wugu menggunakan seluruh tulangnya. Itu seperti bagian dari tubuhnya. Sangat sulit untuk ditangani. Sepertinya jika saya ingin terus menahannya, saya harus melakukan yang terbaik. Saya berharap King Ying dan yang lainnya dapat menyelesaikan tugas mereka secepat mungkin. Egois cukup prihatin dengan White Skeleton Doppelganger. Bagaimanapun, itu adalah artefak natal leluhur wugu. Jelas sekali, leluhur wugu ingin mencari kesempatan untuk meninggalkan tempat ini secepatnya. Setelah melihat kekuatan White Skeleton Doppelganger, egotistical mengubah tubuhnya lagi. Kali ini, dia berubah menjadi tubuh aslinya. Dia adalah Raja Gorilla Berserk yang tingginya sekitar 3.000 kaki. Raja Gorilla Egois seukuran gunung melambaikan tongkat di tangannya. Dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan White Skeleton Doppelganger dan leluhur wugu. Di atas Gua Setan Surgawi, angin dan awan melonjak. Lingkungan sekitar Gua Iblis Surgawi sangat sunyi. Semua sekte iblis yang ditempatkan di sana menunggu Luoping dan yang lainnya muncul. Namun, setelah menunggu lama, mereka tetap tidak menemukan apapun. Di ruang yang tidak diketahui, Luoping, dan yang lainnya sedang duduk bersila di tanah. Setiap orang mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka mereka. Dilihat dari aura mereka, mereka jelas terluka parah. Hal ini terutama berlaku untuk Feng Yiming. Wajahnya seputih selembar kertas. Auranya sangat lemah. Meskipun dia telah mengedarkan energinya, sepertinya dia tidak menjadi lebih baik. Pada saat ini, Ken Wuming dan tiga ahli tahap Dongsu lainnya berhenti mengedarkan energi mereka pada saat yang bersamaan. Mereka berdiri satu persatu dan mulai melihat sekeliling. Setelah melihat sekeliling, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Seolah-olah mereka tidak tahu di mana mereka berada. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Luoping, yang masih dalam masa pemulihan. Saat ini, Luoping membuka matanya. Dia bertemu dengan tatapan Ken Wuming dan yang lainnya. Dia secara alami tahu apa yang mereka pikirkan. Awalnya, aku berencana memindahkan semua orang ke gua dari sebelumnya. Namun, di saat-saat terakhir, karena serangan ganas dari para iblis tahap Dongsu, arah teleportasinya menyimpang. Begitulah akhirnya kita sampai di sini. 580 Setelah Luoping selesai berbicara, dia dengan cermat mengamati ruang di sekitarnya. Dia melihat bahwa dia masih dikelilingi oleh sebuah gua besar. Sama seperti yang ada di alam iblis, bagian dalamnya sangat luas. Di dalam gua besar tersebut, hanya ada sebuah batu bundar aneh yang mengambang di kehampaan di sisi kiri gua. Itu memancarkan cahaya merah kabur dan tampak sangat mencolok. Meskipun dia tidak tahu apa itu batu bundar dan kegunaannya, karena muncul di gua ini, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Luoping mencoba melepaskan kekuatan akal ilahi untuk menyelidikinya, tetapi begitu kekuatan akal ilahi berada dalam jarak sepuluh kaki dari batu bundar, batu itu langsung ditelan oleh suatu kekuatan. Tidak mau menyerah, Luoping terus-menerus melepaskan beberapa ratus helai divine sense. Setiap untayan divine sense memiliki frekuensi yang berbeda, ingin menggunakannya agar berhasil. Namun, hasil akhirnya mengecewakannya. Dia kehilangan semua koneksi dengan kekuatan indera keilahiannya. Saat ini, dia semakin penasaran dengan batu bundar tersebut. Batu ini sangat aneh. Kami baru saja mencobanya. Dengan budidaya kami, sulit menemukan petunjuk apapun. Nak, jangan buang energimu. Dari apa yang kamu katakan, meski sedikit merepotkan, masih ada kesempatan untuk pergi dari sini. Kalau begitu, menurutku kita harus cepat dan menemukan pintu masuk gua ini. Tapi sekte iblis ini juga dibawa ke sini. Menurutku kita harus membunuh mereka terlebih dahulu. Niu Zhuang menghentikan Luoping untuk terus mempelajari batu di kehampaan, dan akhirnya menunjuk ke sosok yang duduk bersila di tanah dan berkata. Melihat ini, Luoping dengan cepat berkata, tidak, dia hanya membantu kita secara diam-diam. Meskipun dia berasal dari sekte iblis, dia tidak memiliki banyak permusuhan dengan klan binatang iblis. Jika bukan karena bantuan rahasianya, aku akan terluka parah dan tidak akan bisa membawa semua orang ke sini. Kamu tidak bisa menggigit tangan yang memberimu makan. Luoping menggerakkan kakinya dan menghalangi di depan sosok itu, mencegah Niu Zhuang dan yang lainnya bertindak gegabuh. Pada saat ini, anggota sekte iblis lainnya juga telah menyelesaikan penyembuhan mereka dan berdiri satu per satu. Mereka juga mendengar kata-kata Luoping. Bah, kami tidak seburuk sekte iblis. Kami tidak akan menggigit tangan yang memberi makan kami. Di sisi lain, kecakapan bertarung anak nakal ini telah meningkat cukup banyak setelah tidak melihatnya dalam waktu singkat. Saat itu di hutan iblis segudang binatang, anak ini ternyata berhasil lolos dari kejaran si Ye Yu sama sepertimu. Kecemerlangan kemampuannya sebanding dengan teman muda Luo. Pada saat itu, kurasa dia pastinya bukan seorang murid sekte kecil. Seperti yang diharapkan, kamu sebenarnya adalah murid dari sekte iblis kelas 1, Istana Pembantaian Suci. Tidak heran kamu begitu kuat. Berdasarkan percakapanmu sebelumnya, kamu sepertinya pernah memasuki Istana Pembantaian Suci sebelumnya, kanan. Di antara binatang ajaib ini, Yuanfei adalah satu-satunya yang pernah melihat Huo King. Secara alami, dia tahu bahwa kekuatan Huo King telah meningkat. Melalui percakapan antara Luoping dan Huo King, Yuanfei telah mengetahui identitas Huo King dan memverifikasi tebakannya sebelumnya. Benar, saya memang telah memasuki Istana Pembantaian Suci. Apakah ada yang salah dengan itu? Luoping tidak mengerti apa maksud Yuanfei dan menanyainya. Haha, tidak ada yang salah dengan itu. Karena kalian saling kenal, masuk akal kalau dia menyelamatkanmu. Aku bisa melihat bocah ini cukup setia. Biarkan dia pergi sekarang. Yuanfei tertawa dan memuji Huo King, menunjukkan bahwa dia tidak akan melakukan apapun pada Huo King. Luoping mendengar ini dan melihat ke arah binatang ajaib lainnya. Bisakah Huo Ming dan yang lainnya mengangguk setuju dengan kata-kata Yuanfei? Luoping merasa lega. Maka, Luoping, Ken Huo Ming, dan yang lainnya mulai mencari lokasi pintu masuk gua. Karena gua itu sangat besar, sulit bagi mereka untuk mengandalkan kesadaran iblis mereka untuk menemukan titik terlemah di ruang tersebut. Setelah mencari beberapa saat, mereka masih belum menemukan lokasi pintu masuk gua. Saat ini, Huo King telah selesai menyembuhkan lukanya dan sedang mengukur gua. Melihat batu bundar yang kosong, Huo King mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, alisnya tiba-tiba mengendur dan ekspresi sangat terkejut muncul di wajahnya. Batu iblis surgawi. Mungkinkah itu benar-benar batu iblis surgawi? Seruan Huo King langsung menarik perhatian Luoping dan yang lainnya. Semua orang memandang Huo King dengan ekspresi gembira. Brat, kamu mengenali batu ini. Apakah itu berarti kamu tahu di mana tempat ini? Lalu tahukah kamu bagaimana kita harus keluar? Niu Zhuang bertanya dengan tidak sabar. Saudara Huo, kamu bilang ini adalah batu iblis surgawi. Apa gunanya batu iblis surgawi? Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Luoping juga bertanya, berharap mendapat petunjuk dari Huo King atau jalan keluar. Maaf, aku hanya menebak. Jika itu benar-benar batu iblis surgawi, maka ini adalah gua dengan cahaya iblis surgawi. Huo King menjawab dengan ragu. Cahaya iblis surgawi. Luoping dan yang lainnya cukup terkejut saat mendengar ini. Mereka mau tidak mau melihat batu bundar yang kosong itu lagi. Brat, maksudmu batu ini adalah batu iblis surgawi yang bisa melepaskan cahaya iblis surgawi? Mungkinkah kita sekarang berada di salah satu dari tiga gua rahasia gua iblis surgawi? Yuan Fei bertanya dengan tidak percaya. Nada suaranya sangat bersemangat. Bukan hanya dia, tapi binatang iblis lainnya juga bersemangat. Bahkan Luoping sangat bersemangat saat ini dan tidak bisa tenang. Dia juga tahu tentang efek cahaya iblis surgawi. Jika apa yang dikatakan Huo King benar, maka mereka telah menemukan peluang besar. Meskipun ini hanya tebakan, aku yakin 90% karena hanya ada satu batu iblis surgawi di seluruh ruang sekte iblis. Kecuali ada batu kedua yang belum ditemukan. Huo King memberikan jawaban positif. Dia juga sangat bersemangat. Meskipun mereka kehilangan kesempatan untuk memasuki alam iblis sepuluh kaki, mereka bertemu dengan batu iblis surgawi. Dapat dikatakan bahwa keberuntungan dan kemalangan datang bersamaan. Haha, kali ini kita benar-benar mendapatkan jackpot. Dikatakan bahwa selama seseorang menerima cahaya iblis surgawi, ada peluang untuk mendapatkan tubuh iblis surgawi terlebih dahulu. Selain itu, tingkat keberhasilan melewati kesengsaraan akan meningkat sebesar 20%. Kemungkinan 20%, kesempatan yang luar biasa. Selain itu, Yuan iblis dalam tubuh seseorang akan menjadi lebih murni setelah pemasukan cahaya iblis-iblis. Kesempatan yang menantang surga adalah sesuatu yang hanya diimpikan oleh banyak orang untuk ditemui. Siapa yang bisa melakukannya, akan mengira kita akan menemuinya sekarang. Binatang iblis tingkat Dongsu tidak bisa menahan tawa. Dia memiliki pemahaman rincin tentang efek cahaya iblis surgawi. Setelah penjelasannya, yang lain menjadi semakin bersemangat. Menurutku masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia. Cahaya iblis tidak efektif pada semua orang. Kalau tidak, ras iblis kita tidak hanya akan memiliki delapan iblis besar. Pada saat ini, kata-kata kejam huoking seperti baskom berisi air dingin yang disiramkan ke kepala semua orang. Semua orang langsung sadar kembali. Setelah hening beberapa saat, Ken Wuming dan yang lainnya sekali lagi menunjukkan senyuman di wajah mereka. Niu Zhuang berkata, Meski begitu, siapa yang bisa menjamin bahwa kita tidak akan memiliki kesempatan? Fakta bahwa kita mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan batu iblis surgawi adalah bukti keberuntungan kita. Menurutku, di antara kita, pasti ada seseorang yang bisa mendapatkan tubuh iblis surgawi. Mungkin akan ada lebih dari satu. Meskipun Niu Zhuang dan yang lainnya adalah binatang iblis dengan tubuh yang sangat kuat, dibandingkan dengan iblis surgawi dari provinsi atas, mereka masih jauh dari itu. Oleh karena itu, badan iblis surgawi masih sangat menggoda mereka. Karena mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengan cahaya iblis surgawi, meskipun kemungkinannya kecil, mereka harus mencobanya. Bagaimanapun, peluang sangat penting bagi para petani. Niu Senior benar, sekecil apapun peluangnya, kita harus memanfaatkannya. Ini adalah keyakinan kita para kultifator. Mungkin peluang kecil ini bisa mengubah nasib kita. Ngomong-ngomong, Saudara Huo, tahukah kamu cara membuat batu iblis surgawi melepaskan cahaya iblis surgawi? Luoping setuju dengan kata-kata Niu Zhuang, jadi dia bertanya kepada Huo King tentang metode penggunaan batu iblis surgawi. Ini, aku tidak tahu. Lagi pula, aku hanya mendengar rumor tentang batu iblis surgawi. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Huo King menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu. Luoping dan yang lainnya kecewa saat mendengar ini. Namun, karena mereka tahu tentang keberadaan batu iblis surgawi, mereka tidak perlu pergi dengan tergesa-gesa. Pertama-tama mereka bisa menemukan cara untuk membuat batu iblis surgawi melepaskan cahaya iblis surgawi. Gua iblis surgawi adalah tempat suci sekte iblis. Gua rahasia ini memiliki batu iblis surgawi. Mereka yang bisa masuk adalah para jenius yang memenuhi syarat untuk menerima cahaya iblis. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Oleh karena itu, cara mengaktifkan batu iblis surgawi tidak terlalu rumit. Mungkin kamu hanya perlu melepaskan auramu. Apakah metode ini berhasil atau tidak, saya akan mencobanya terlebih dahulu. Bisakah Wuming menganalisis dan percaya bahwa metode untuk mengaktifkan batu iblis surgawi itu sederhana? Saat dia berbicara, dia berjalan ke dasar batu iblis surgawi dan bersiap untuk mencobanya. Kalau semudah itu, aku, sapi tua, akan mematahkan tandukmu. Sebenarnya akulah yang bercanda. Niu Zhuang awalnya ingin mengejekkan Wuming dan bahkan bersedia mempertaruhkan nyawanya. Namun, saat dia melihat pemandangan di depannya, dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Faktanya, tidak ada seorang pun yang memperhatikan kata-katanya karena pandangan semua orang tertuju pada batu iblis surgawi yang ada di kehampaan. Batu iblis surgawi memancarkan cahaya merah yang sangat pekat, menerangi seluruh gua dengan warna merah. Di bawah batu iblis surgawi, aura Ken Wuming melonjak. Aura kuat dari ahli alam Dongsu awal dilepaskan tanpa syarat, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dan udara menjadi bergejolak.